Roh Tanah Langya, bukankah ini sedikit tidak pantas? Ingman King melirik Tai Bai Yunseng, berkata dengan nada khawatir. Pihak lain adalah orang yang menghancurkan tanah terberkati Istana Kekaisaran dan merobohkan Menara 88.Zenyang. Saat pihak lain marah, Raja Ingman khawatir Fang dan Bai akan merusak tanah yang diberkati Langya. Lenspirit of Langya sangat lugas, dia tidak mendengar makna tersembunyi dari perkataan Ingman King, malah berkata dengan bangga, haf. Bocah itu licik dan licik, dia berani bersikap buruk terhadapku, aku sengaja melakukannya. Saya akan memberinya pelajaran dan memberi tahu dia arti menghormati orang tua. Hahaha, resep gue apa yang bisa dia simpulkan? Landasan apa yang dia miliki? Dia jelas merupakan zombie abadi jalur kekuatan, apakah dia pikir aku tidak bisa melihatnya? Huff, Tai Bai kecil sangat percaya padanya. Jika dia bisa menyimpulkan resep gue abadi, aku akan langsung menghancurkan penggiling obatku dan memakannya. Tai Bai Yunseng memandang roh tanah Langya yang sombong dan tertawa dengan ekspresi menyedihkan, tidak mengeluarkan suara. Dia sebenarnya ingin mengatakan, saya tidak percaya pada Fang Yuan, tetapi pada kebijaksanaan gue. Fang Yuan diam-diam berdiri di bawah cahaya kebijaksanaan. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya, matanya bersinar karena kegembiraan. Kesuksesan, dia menghela nafas, hanya dalam waktu singkat, dia telah berhasil menyimpulkan sisa resep pertama dan menyempurnakannya hingga 100%. Resep gue yang disempurnakan adalah sisa resep yang telah selesai 99%. Melihat resep gue ini lagi, Fang Yuan pun berseru, langkah terakhir ini bisa dikatakan ajaib, sebenarnya ini adalah resep gue yang saya sempurnakan sendiri. Bahkan dia merasa sulit untuk percaya. Menyimpulkan resep gue, salah satunya adalah fondasi. Yang lainnya adalah inspirasi. Tanpa landasan jalur penyempurnaan yang cukup, menyimpulkan resep gue akan sangat sulit. Tapi gue masters dengan dasar yang dalam, saat menyimpulkan resep gue. Seringkali mereka menemui kendala yang sulit. Meski begitu, mereka akan terjebak, tidak mampu maju satu inci pun, seringkali selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, atau bahkan berabad-abad. Saat ini, untuk menerobos rintangan diperlukan inspirasi. Namun inspirasi sangat sulit didapat. Kemungkinan besar mereka akan muncul secara berurutan, tetapi kemungkinan besar juga tidak akan muncul selama bertahun-tahun. Kalaupun ada inspirasi, itu hanya sebuah metode. Perlu memverifikasi. Jika berhasil, itu akan menjadi inspirasi sejati. Jika tidak berhasil, maka itu hanya sebuah ide, sebuah usaha yang gagal. Kekuatan kebijaksanaan gue. Ini bisa memberikan inspirasi tak terbatas kepada guru gue. Saya seorang ahli jalur penyempurnaan. Fondasi saya cukup, saya hanya kekurangan inspirasi. Fang Yuan sekali lagi merasakan kekuatan gue peringkat sembilan. Dan ini hanya dia yang menggunakan cahaya kebijaksanaan? Jika suatu hari, dia benar-benar mengaktifkan kebijaksanaan gue, entah akan seperti apa jadinya. Fang Yuan mengumpulkan pikirannya dan memeriksa pikirannya. Masih banyak kebahagiaan yang tersisa di pikirannya. Resep gue barusan sangat lengkap, tinggal selangkah lagi. Karena itu, Fang Yuan tidak menyianyiakan kegembiraannya. Dia menenangkan diri dan mulai menyimpulkan resep gue lagi. Resep gue kedua, itu adalah resep immortal gue yang 97%. Kali ini, Fang Yuan tidak mengeluarkan banyak keinginan gembira, dia hanya menggunakan sepertiga dan melewati rintangan resep immortal gue. Setelah hambatan ini dilewati, masalah terbesar terpecahkan. Langkah selanjutnya lancar, pikirannya jernih dan jernih. Bahkan jika Fang Yuan mengandalkan kemampuannya sendiri, dia bisa menyelesaikan deduksinya. Namun ketika sampai pada resep immortal gue ketiga, Fang Yuan menemui beberapa masalah. Dia menggunakan tiga butir esensi abadi anggur hijau untuk melengkapi resep gue abadi ini. Resep immortal gue ini memiliki banyak masalah, setelah menyelesaikan satu masalah, muncul masalah lain. Jadi, meskipun tingkat penyelesaiannya juga sangat tinggi, mencapai 96%, jumlah esensi abadi anggur hijau yang digunakan untuk menyimpulkannya adalah dua hingga tiga kali lebih banyak dari sebelumnya. Namun meski begitu, sesuai kesepakatan, Fang Yuan mendapat untung besar. Karena dia sangat membutuhkannya, Fang Yuan berkomunikasi dengan Joel Yellow Skis dan menggunakan akal sehat gue untuk menghubungi roh tanah langya. Roh tanah langya tertawa keras, mengira Fang Yuan sedang mengakui kekalahan. Jadi, ketika Fang Yuan memberinya resep immortal fu yang sudah 100% selesai, dia langsung tertegun dan tidak bisa bereaksi untuk beberapa saat. Setelah beberapa saat, semua perhatiannya tertuju pada isi resep immortal gue. Luar biasa, luar biasa. Dia sebenarnya menggunakan metode seperti itu untuk menyelesaikan masalah. Mengapa saya tidak memikirkan hal ini? Mengapa saya tidak memikirkan hal ini? Dia berteriak, jika bukan karena tangannya terikat oleh segel jalur ki, dia mungkin akan menamparkan pahannya sekarang. Ujian tiba-tiba berhenti, dan roh tanah langya menunjukkan ekspresi canggung. Dia tidak lupa bahwa belum lama ini, dia sangat pesimis dengan kemampuan Fang Yuan. Siapa sangka tidak lama kemudian, Fang Yuan berhasil menyimpulkan salah satu resep immortal gu dan menyerahkannya kepadanya. Roh tanah langya tidak dapat menghilangkan rasa malunya, dia mendengus, nak, tidak kusangka pemikiranmu sangat aneh, kamu sebenarnya berhasil menemukan resep gu abadi ini hanya karena keberuntungan. Anggaplah dirimu beruntung kali ini, berdasarkan perjanjian sebelumnya, jika kamu menyempurnakan resep sisa gu abadi peringkat 6 dengan penyelesaian lebih dari 90%, hadiahnya adalah 10 batu Yuan abadi. Apakah saya menggunakan jual yellow skis untuk memberikannya kepada Anda, atau Anda ingin mengambilnya secara pribadi? Transaksi dengan jual yellow skis tentu saja memerlukan biaya tertentu. Tetapi jika Fang Yuan mengambilnya secara pribadi, dia perlu menggunakan fixed immortal travel. Setiap kali dia menggunakan fixed immortal travel, dia perlu mengeluarkan sebutir esensi abadi anggur hijau, harganya tidak murah. Fang Yuan memikirkannya, meskipun menggunakan jual yellow skis lebih murah, hal itu pasti akan meninggalkan jejak dan mungkin dapat disimpulkan dari jalur kebijaksanaan Gu Master yang memiliki niat jahat. Namun harga untuk mengumpulkannya secara pribadi terlalu tinggi, Fang Yuan merasa sakit hati. Tanah yang diberkati Langya berada di dataran utara, sedangkan tanah yang diberkati Hu Immortal berada di benua tengah, keduanya tidak berada di wilayah yang sama, lubang bumi Gu tidak dapat digunakan. Dia hanya bisa menggunakan gustar gate. Roh tanah, dengan emosimu, kamu seharusnya memiliki gustar gate, kan? Henry Fang bertanya. Heh, Bajingan, kamu cukup mengenalku. Roh tanah Langya mengaku terus terang. Ia memperoleh resep gustar gate dari Fang Yuan. Ia menyempurnakan set gustar gate pertama dan memberikannya kepada Fang Yuan, sebelum menyempurnakan set kedua untuk koleksinya sendiri. Fang Yuan mengangguk, menyampaikan, jual yellow skis tidak aman, transaksi kita akan diketahui oleh banyak orang, jika kita sering melakukannya, itu akan menimbulkan masalah besar. Perjalanan abadi-abadi mungkin nyaman, tetapi harganya terlalu tinggi. Mengapa kedua negeri kita yang diberkati tidak berkomunikasi dan membangun gerbang bintang? Membangun gerbang bintang, roh tanah Langya menggelengkan kepalanya, menolak saran Fang Yuan tanpa banyak berpikir, Bajingan, aku sudah cukup ditipu olehmu. Membangun gerbang bintang bukanlah masalah kecil, jika pihak Anda mengalami musibah, pihak saya juga akan mengalami musibah. Jika tanah yang diberkati Langya ditemukan oleh orang lain, orang tua ini tidak akan memiliki kehidupan yang baik. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, tidak membujuknya lagi, malah meneruskan resep immortal foo kedua ke land spirit of Langya. Kamu benar-benar menyelesaikan satu sama lain. Roh tanah Langya terkejut. Bukankah kecepatan ini terlalu cepat? Solusi seperti itu sungguh brilian. Anda sebenarnya berpikir untuk menggunakan Gu ini, dan juga bahan penyempurnaan Gu seperti rumput intim, bagaimana menurut Anda? Land spirit of Langya terus berceloteh, mengagumi keajaiban resep immortal Gu yang 100% lengkap ini. Hahaha patua, generasi baru mengungguli yang lama, generasi baru menggantikan yang lama. Kamu sudah tua, tinggal di tanah berkah Langya sepanjang hari, kamu tidak tahu perkembangan di luar. Bahkan jika Anda memiliki teman baik, Raja Ingman, dia adalah seorang tukang tinta, bagaimana dia bisa berhubungan dengan esensi dari kultivasi manusia. Lagipula, siapa aku? Saya seorang jenius yang tiada taranya dalam jalur kebijaksanaan. Suatu hari nanti, saya akan melampaui yang mulia konstelasi bintang abadi. Fang Yuan tertawa dengan arogan, berbicara omong kosong. Roh tanah Langya terdiam. Dia ingin membalas, tapi kebenaran ada di hadapannya. Dua resepsi sagu abadi yang telah mengganggunya selama bertahun-tahun dengan mudah diselesaikan oleh Fang Yuan. Fang Yuan menghela nafas, Huh, tahukah kamu kesepian para jenius? Sejak lahir, saya tahu saya luar biasa, tidak ada seorang pun di sekitar saya yang dapat berkomunikasi dengan saya secara setara. Beberapa bahkan mengira aku monster, mereka takut pada kebijaksanaanku dan iri dengan bakatku. Saya hanya bisa menyembunyikan diri dan tampil seperti orang normal, sampai-sampai orang lain tidak bisa lagi melihat bakat mengejutkan yang akan keluar dari tubuh saya. Jalan kebijaksanaan seperti jalan yang dirancang oleh surga untukku, tetapi karena kombinasi faktor yang aneh, aku menjadi zombie abadi jalur kekuatan. Katakan padaku, bukankah ini karena hidupku penuh masalah, bakatku sudah menimbulkan kecemburuan surga. Mengatakan demikian, roh Tanah Langya akhirnya tidak dapat menahannya, dan menghentakkan kakinya, Hey, bajingan, jangan terlalu sombong. Apa hebatnya menyimpulkan dua resep immortal gu? Jika Anda punya nyali, simpulkan juga resep terakhir immortal gu, barulah saya akan mengagumi Anda. Henry Fang terdiam. Roh Tanah Langya mengangkat kepalanya, Hef, nak, aku akui kamu punya bakat. Tapi jadi apa? Bahkan tubuh utamaku dibuat bingung dengan resep gu abadi ini. Renungkanlah selama tujuh sampai delapan tahun, mungkin engkau akan mengetahui luasnya langit dan bumi, cemerlangnya bintang. Maka kamu akan tahu kerendahan hati, ahahaha. Apakah kamu sedang membicarakan resep gu abadi ini? Bibir Fang Yuan melengkung saat dia mengeluarkan resep immortal gu yang ketiga. Ini hanyalah kartu truth. Tawa Roh Tanah Langya tiba-tiba berhenti, dia berteriak kaget, ini, apa ini? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Ada sedikit kepanikan bercampur dalam suaranya. Nada suara Fang Yuan tidak tergesa-gesa, dia mengelah nafas panjang dan berkata dengan melankolis, saya katakan sebelumnya, bakat saya seringkali menarik rasa takut dan cemburu. Huh, mau bagaimana lagi? Aku sangat jenius, aku dilahirkan seperti ini. Keterkejutan Roh Tanah Langya bukanlah masalah kecil. Bagaimanapun, dia terbentuk dari sebuah obsesi, dia tidak memiliki kelihayan. Resep terakhir immortal gu ini berdampak besar padanya. Kamu benar-benar berhasil dalam deduksimu. Sulit dipercaya, sulit dipercaya. Resep immortal gu ini sebenarnya diselesaikan seperti ini, alur pemikiran ini hanyalah pembalikan total. Aneh, bahkan tubuh utama saya tidak dapat memikirkan hal ini. Ini benar-benar seperti pepatah lama, berliku-liku, cahaya di ujung terowongan. Berliku-liku, cahaya di ujung terowongan. Roh Tanah Langya bergumam, awalnya dia sangat terkejut, sebelum jatuh ke dalam kegembiraan yang liar, akhirnya dia tenang, merasakan rasa frustasi di dalam hatinya. Resep immortal gu ini telah mengganggunya selama ini, bahkan tubuh utamanya pun bingung, dia tidak dapat mengambil langkah penting terakhir. Terkadang, roh Tanah Langya bahkan berpikir bahwa resep gu abadi ini telah menemui jalan buntu, tidak ada cara untuk mengatasinya. Dia telah melemparkannya ke Fang Yuan sebelumnya dengan sengaja mempersulit Fang Yuan, dia tidak pernah berpikir untuk mendapatkan solusi yang sebenarnya. Tapi dia mendapatkannya sekarang. Apa yang tidak bisa dia lakukan, masalah yang bahkan tubuh utamanya tidak bisa selesaikan, Fang Yuan menyimpulkan. 672. Jangan bilang anak ini benar-benar seorang gumaster jalur kebijaksanaan yang langka. Tidak, kebijaksanaan semacam ini benar-benar menggemparkan dunia, tidak hanya jarang terjadi dalam seratus tahun, tidak berlebihan jika dikatakan jarang terjadi dalam seribu tahun, atau bahkan sepuluh ribu tahun. Memikirkan hal ini, roh tanah langya segera merasa bahwa sifat buruk Fang Yuan sangat beralasan. Benar, hanya orang berbakat yang memiliki temperamen buruk. Sama seperti tubuh utamaku, roh tanah langya memikirkan hal ini dan segera merasa bahwa sifat buruk Fang Yuan tidak begitu menyebalkan, sebaliknya, dia merasakan semacam simpati padanya. Di sisi tanah terberkat Ihu Imortal, Fang Yuan terlihat tenang dan tenang. Meskipun dia telah menjadi zombie dan pikirannya kaku, itu lebih dari cukup untuk menindas roh tanah. Jika memungkinkan, Fang Yuan tentu saja tidak mau mengambil risiko seperti itu. Dia lebih suka memberikan resep gu abadi kepada roh tanah langya dalam jangka waktu yang lama. Dan tidak seperti sekarang, langsung menyerahkan ketiga resep imortal gu tersebut. Ini akan terlalu mencolok dan menonjolkan diri, pasti akan menimbulkan kecurigaan dan kecurigaan dari orang lain. Lenspirit of langya mungkin jujur, tapi dia punya teman baik, Raja Iman, yang merupakan karakter yang benar-benar tangguh. Tapi Fang Yuan tidak punya pilihan, dia terpaksa oleh situasi. Dia harus mendapatkan sejumlah besar batu Yuan abadi dalam waktu singkat untuk meningkatkan kekuatannya dan keluar dari situasi berbahaya ini, sekaligus menunda waktu kapan dia akan terekspos. Jika dia menyimpan resep imortal gu karena rasa was-wasnya dan akhirnya mati dalam pertempuran, kepada siapa Fang Yuan akan menangis. Fang Yuan tersenyum, roh tanah langya tidak menanggapi, tapi dia tahu ketiga resep gu abadi ini dibuang satu demi satu. Seperti tiga bom, mereka telah menyebabkan pikiran roh tanah langya bergetar. Ini adalah waktu terbaik untuk membicarakan kondisi. Karena itu, dia berbicara, roh tanah langya, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Saya membutuhkan batu Yuan abadi, sementara Anda membutuhkan resep gu abadi, kami akan memiliki lebih banyak peluang untuk bekerja sama di masa depan. Membangun Stargate bermanfaat bagi kami berdua. Bangun Stargate, kali ini, roh tanah langya ragu-ragu dan tidak langsung menolaknya. Fang Yuan menunjukkan bakat jalur kebijaksanaannya yang luar biasa, ini benar-benar mengubah semangat tanah langya. Mereka sangat menghormati Fang Yuan. Oleh karena itu, saran Fang Yuan membuat roh tanah lebih memperhatikannya dibandingkan sebelumnya. Fang Yuan membujuk lagi, roh tanah, menurutmu apakah kami tidak akan membangun Stargate? Apakah tanah berkah langya Anda aman? Jangan lupa, Anda telah mengalami tiga gelombang serangan, masing-masing gelombang lebih kuat dari gelombang sebelumnya. Tidak diragukan lagi, lokasi tanah berkah langya telah ditemukan. Anda juga telah menjadi sasaran kekuatan tertentu yang sangat kuat. Setelah kita membangun Stargate, kami bahkan dapat bekerja sama lebih jauh. Pada saat kritis, saya dapat melindungi Anda melalui gerbang bintang. Lindungi aku, roh tanah langya akhirnya tergerak. Dia memikirkan rekor pertarungan Fang Yuan yang mengesankan dalam mengalahkan kepiting rawa. Dia memang kuat. Selain itu, ketiga gelombang serangan ini telah benar-benar mengganggu kedamaian dan kemakmuran tanah yang diberkati langya, menyebabkan roh tanah langya merasakan bahaya yang sangat besar. Saat ini, Fang Yuan bertanya lagi, kamu belum menjual Gustargate di jual Yellow Skis, kan? Belum? Aku tidak kekurangan batu Yuan abadi. Kata roh tanah langya. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, itu membuat segalanya lebih mudah. Stargate Gu adalah ciptaan baru. Bukan karena gu lubang tanah ditanam di atas tanah dan mudah ditemukan. Setiap kali Anda membuka Stargate, Anda perlu mengaktifkan Gustargate, jadi ini sangat rahasia. Bahkan jika kamu merasakan ada sesuatu yang salah, kamu dapat menghancurkan Gustargate di tanganmu pada saat kritis, bukan? Membangun Stargate bukanlah ancaman sama sekali. Fang Yuan memiliki lidah yang fasi, setiap kata ada di jantung roh tanah langya. Roh tanah langya akhirnya setuju, baiklah, ayo kita bangun gerbang bintang. Tapi jangan bicara tentang kerjasama yang mendalam untuk saat ini, mari kita lanjutkan dulu transaksi menyimpulkan resep immortal Gu. Sambil berkata demikian, roh tanah itu menambahkan, juga, aku akan menyediakan Gustargate, aku akan meminjamkannya padamu. Dengan cara ini, dia bisa mengendalikan situasi. Dia masih agak khawatir. Di sisi negeri yang diberkati Hu Immortal, Fang Yuan menunjukkan senyum kemenangan, delapan tinjunya mengepal rat. Kesuksesan. Dengan cara ini, dia telah memperoleh pengakuan awal dari roh tanah langya, berkomunikasi dengan tanah yang diberkati langya, itu akan sangat bermanfaat untuk transaksinya di masa depan. Dia tidak hanya akan memiliki sejumlah uang, dia juga akan memiliki jalan keluar lain. Selain itu, Fang Yuan juga mengendalikan Gustargate lagi, mencegahnya memasuki pasar jual Yellow Skis dan memberikan keuntungan besar bagi Gu Immortal selainnya. Kemunculan Gustargate, roh tanah langya, menyelamatkan Fang Yuan dari beberapa masalah. Dengan melakukan itu, hal itu akan memberikan rasa aman pada roh tanah langya, Fang Yuan senang melihat ini terjadi. Sangatlah penting untuk memiliki hubungan yang baik dengan roh tanah langya. Jika saya bertransaksi dengannya, saya tidak akan tertipu, dan saya juga bisa mendapatkan batu imortal Yuan dalam jumlah besar. Selama hubungan ditangani dengan baik dan semakin dalam, saya mungkin bisa meminjam beberapa gu abadi dari roh tanah langya di masa depan. Fang Yuan menghitung dalam hati. Ada banyak gu abadi di tanah yang diberkati langya, terutama gu abadi perbudakan binatang dan teratai kekaisaran harta karun surgawi. Dengan meminjam gu abadi, Fang Yuan dapat menghemat banyak biaya pemeliharaan gu. Sungguh luar biasa. Fang Yuan mengambil satu langkah dan menghitung sepuluh langkah. Roh tanah langya juga sangat senang, dia merasa keberuntungannya sangat bagus, menemukan seorang jenius jalur kebijaksanaan yang muncul sekali dalam sepuluh ribu tahun, ada harapan untuk menyelesaikan resepsi sagu abadi yang dimilikinya. Fang Yuan awalnya berencana menggunakan jewel yellow skis untuk menteleportasi Gustar Gatte, tapi ditolak oleh land spirit of langya yang berhati-hati. Fang Yuan hanya bisa menggunakan esensi abadi anggur hijaunya untuk melakukan perjalanan lagi ke tanah terberkati langya dan membawa kembali Gustar Gatte. Tai Bai Yunsheng masih ada, masih ada beberapa sungai di tanah berkah yang perlu dia pulihkan. Perjalanan ini menghabiskan dua butir esensi abadi anggur hijau dari Fang Yuan. Tapi dia membawa kembali sebuah Gustar Gatte, tiga resepsi sagu abadi yang baru, dan tiga puluh batu Yuan abadi. Tai Bai Yunsheng ingin memberi Fang Yuan tiga batu imortal Yuan, tetapi Fang Yuan tidak menerimanya, menyerahkannya kepada Tai Bai Yunsheng. Bagaimanapun, Tai Bai Yunsheng juga membutuhkan sumber daya untuk mengolahnya, dia menjadi lebih kuat, dan bantuan yang bisa dia berikan kepada Fang Yuan jauh lebih besar daripada hanya tiga batu imortal Yuan. Gerbang bintang tidak segera dipasang, kunang-kunang cahaya bintang milik Fang Yuan sudah habis. Tanpa cahaya bintang kunang-kunang Gu, kedua gerbang bintang itu tidak bisa dibuka. Fang Yuan merangkum transaksi ini. Untuk menyimpulkan resep imortal Gu, dia telah menghabiskan total lima butir esensi abadi anggur hijau. Sebelumnya, ketika dia kembali dari tanah yang diberkati langya sendirian, dia telah menghabiskan satu butir esensi abadi anggur hijau. Untuk mendapatkan Gustar Gatte untuk melakukan perjalanan antara tanah yang diberkati langya dan tanah yang diberkati hu imortal, dia telah menghabiskan dua butir esensi abadi anggur hijau. Dia telah menghabiskan total delapan butir esensi abadi anggur hijau. Dan apa yang dia peroleh adalah total 30 batu imortal Yuan. Saya hanya memiliki sembilan butir esensi abadi anggur hijau yang tersisa sekarang. Fang Yuan telah menjadi tanah terberkati kelas menengah, jumlah esensi abadi anggur hijau yang ia peroleh sudah sangat sedikit, dan kali ini, ketika ia melakukan perjalanan antara dataran utara dan kembali, esensi abadi anggur hijau miliknya dikonsumsi dalam jumlah besar. Tapi Fang Yuan tidak cemas. Meskipun dia telah menjadi zombie dan lubang abadinya telah mati, dia tidak dapat lagi menghasilkan esensi abadi anggur hijau. Tapi dia bisa mengekstrak esensi abadi dari batu Yuan abadi, dan mengubahnya menjadi esensi abadi anggur hijau miliknya. Saat itu, ketika generasi pertama Gu Yue berubah menjadi zombie hantu darah, mereka juga menggunakan batu Yuan untuk memulihkan esensi purba mereka. Prinsip keduanya sama, hanya levelnya saja yang berbeda. Artinya, Fang Yuan benar-benar bisa menggunakan 30 batu Yuan abadi ini dan mengubahnya menjadi esensi abadi anggur hijau miliknya. Satu batu Yuan abadi adalah satu butir esensi abadi anggur hijau, esensi abadi anggur hijau miliknya akan meningkat menjadi 39 manik. Tetapi batu Yuan abadi jauh lebih berharga daripada saripati abadi anggur hijau, yang pertama dapat digunakan sebagai mata uang, sedangkan yang kedua hanya dapat digunakan oleh individu. Kecuali jika diperlukan, saya tidak boleh terburu-buru memurnikan batu Yuan abadi menjadi esensi abadi anggur hijau. Selama transaksi dengan roh tanah langya berlanjut, akan ada lebih banyak batu Yuan abadi. Sekarang, pertama-tama saya akan berkomunikasi dengan Joel Yellow Skies. Kali ini, Fang Yuan sangat percaya diri dalam berkomunikasi dengan Joel Yellow Skies. Daya beli batu imortal Yuan sangat tinggi. Saat itu, Fang Yuan menggunakan satu batu imortal Yuan untuk membeli segudang Raja Serigala, kelompok Serigala besar yang berjumlah lebih dari 30 ribu orang. 30 batu Yuan abadi sudah cukup untuk disebut sebagai sejumlah besar uang. Dalam 500 tahun kehidupan sebelumnya, Fang Yuan mendirikan sekte iblis sayap darah, dan sebagai penguasa jalur iblis, batu Yuan abadi yang ia miliki hanya berjumlah 64. Tentu saja, di kehidupan sebelumnya, pengeluarannya juga sangat besar. Jumlah ini merupakan hasil dari pengeluaran dan keuntungannya yang saling mengimbangi. Fang Yuan menutup matanya dan bermeditasi, mengirimkan kesadarannya ke dalam celah abadi. Bukaan abadi sangat sunyi, langit kelabu dan tanah hitam, dipenuhi bau busuk. Surat wasiat moyao masih terkurung di dalam, terus dipantau oleh Fang Yuan. Pohon willow cermin yang ditransplantasikan ke sini sudah mati, berubah menjadi sepotong kayu busuk tergeletak di tanah. Sambil berpikir, surga penghubung baru, Gu, melayang dari celah abadi, terhubung ke langit kuning permata. Fang Yuan berkehendak lagi, mengaktifkan kesadaran ilahi Fu, membentuk aliran kesadaran ilahi tanpa akhir yang mengikuti jalan penghubung surga Gu menuju langit kuning permata. Dia sekarang adalah zombie abadi, dia tidak lagi membutuhkan bantuan Little Who Immortal, dia bisa melakukan bisnisnya sendiri. Langit kuning permata masih sama, di ruang luas, ada cahaya kuning seperti lemon yang beriak. Tidak ada gunung, sungai, pohon, burung, binatang buas, serangga, ikan, bahkan tidak ada langit dan bumi, yang ada hanya segala jenis barang berharga. Cacing Gu, resep Gu, gerakan pembunuh, kelompok binatang, varian manusia, tumbuh-tumbuhan, urat biji, tanah, air, anggur, dan segala jenis bahan mengambang dengan tenang, memancarkan cahaya harta karun berwarna-warni dengan ketinggian yang berbeda-beda. Semakin terang cahaya harta karun, semakin tinggi nilai harta karun tersebut. Namun lampu harta karun hanyalah perkiraan awal, jika barang tersebut dirusak oleh dewa abadi, lampu harta karun mungkin tidak menunjukkan petunjuk apapun. Ini adalah pasar transaksi terbesar di antara para dewa abadi di lima wilayah. Pasar ini memungkinkan tawar-menawar dan membebankan sejumlah biaya pemrosesan. Ini juga memuji penglihatan Gu Immortal, jika mereka membeli barang palsu, mereka hanya bisa menyalahkan kesialan mereka, jual Yellow Skis tidak bertanggung jawab atas kompensasi. Hal pertama yang ingin dibeli Fang Yuan adalah Gu Starlight Firefly. Cacing Gu ini bisa memancarkan cahaya bintang biru murni, itu adalah prasyarat untuk membuka gerbang bintang. Dia mencari dengan akal sehatnya dan segera menemukan sekelompok besar kunang-kunang cahaya bintang Gu, jumlahnya lebih dari seribu. Dan penjual kelompok kunang-kunang cahaya bintang Gu ini, Fang Yuan sangat mengenalnya, itu adalah Raja Bintang Wan Siang. Star Lord Wan Siang sepertinya merupakan jalur bintang Gu Immortal, dia tidak hanya menjual Gu kunang-kunang cahaya bintang, tetapi juga Gu Panah Bintang, Gu Bintang Api, Gu Meteor Meteorit, Gu Sungai Bintang, dan seterusnya. Terbukti, tanah terberkati Star Lord Wan Siang menghasilkan Gu Fana Jalur Bintang, ia menjual cacing Gu ini untuk menghasilkan pendapatan. 673. Berapa harga jual Gu kunang-kunang cahaya bintang ini? Perasaan ilahi Fang Yuan diselidiki. Bolehkah aku mengetahui namamu, dan berapa banyak Gu kunang-kunang cahaya bintang yang kamu perlukan? Meskipun Star Lord Wan Siang tidak ada di sini, dia meninggalkan surat wasiat di samping barangnya. Surat wasiat ini memiliki penampilan yang luar biasa, bersinar dengan cahaya bintang, sangat indah. Landasan jalur kebijaksanaan Fang Yuan dangkal, dia tidak mengenalinya. Kamu bisa memanggilku Eitam Imortal. Aku ingin semua Gu kunang-kunang cahaya bintang ini. Henry Fang menularkan. Fang Yuan menggunakan tanah terberkatinya untuk berkomunikasi dengan langit kuning permata, dan menukarnya dengan seperangkat Gu Indra Ilahi dan Gu Surga Penghubung. Dengan demikian, wasiat Raja Bintang Wan Siang tidak mengakui Fang Yuan sebagai mantan, rubah abadi, dan hanya memperlakukan Fang Yuan sebagai orang asing. Namun mendengar nada suara Fang Yuan, ia terdengar seperti pelanggan besar, keinginan Raja Bintang Wan Siang langsung menjadi antusias, cahaya kunang-kunang Gu adalah cacing Gu kuno, sekarang sudah hampir punah. Kunang-kunang cahaya bintang Gu memiliki kualitas luar biasa, jumlahnya lebih dari 1.200. Bagaimana kalau begini? Berikan aku empat batu Yuan abadi, aku akan menjual semuanya padamu. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, kamu menipu saya, jangan kira saya tidak tahu harga jual normalnya. Saya hanya dapat menemukan Anda di sini setelah diperkenalkan oleh seseorang. Kunang-kunang cahaya bintang Gu tidak hanya dijual oleh klanmu, ada juga peri Yao Guang, Di Yuan, dan lainnya, mereka bisa membelinya darimu. Fang Yuan pernah memerintahkan Little Who Immortal untuk bertransaksi dengan ketiga Dewa Gu ini. Dia tidak hanya membeli lebih dari 100.000 kunang-kunang cahaya bintang, dia bahkan membeli benih rumput pecahan bintang, dan juga membeli buku pengalaman mereka menanam rumput pecahan bintang, dia menghabiskan cukup banyak uang. Surat wasiat Star Lord Wan Siang sedikit terkejut, dia tahu Fang Yuan adalah orang yang berpengetahuan, dan segera mengubah nadanya, hehehe, aku hanya bercanda tadi. Eitam Immortal, mohon jangan menganggapnya serius. Fang Yuan menyelanya dan berkata, aku akan memberimu dua batu Yuan abadi seharga 1.500 gu kunang-kunang cahaya bintang. Surat wasiat Star Lord Wan Siang langsung ditolak. Tuan, Anda menurunkan harga terlalu banyak, saya tidak bisa menjualnya. Setelah tawar-menawar beberapa saat, kedua belah pihak akhirnya mengambil langkah mundur dan membuat kesepakatan dengan harga 3 esensi abadi dan 1.200 cahaya bintang kunang-kunang Gu. Fang Yuan membeli Gu Starlight Firefly, namun tidak segera pergi. Ia malah bertanya, apakah kamu menjual jurus Star Patkiller di sini? Tuan, apakah Anda seorang jalur bintang Gu Immortal? Hahaha, tentu saja itu untuk dijual. Anda bisa melihatnya. Saya memiliki tiga jurus pembunuh jalur bintang di sini. Fang Yuan menjelajahinya. Jurus pembunuh jalur bintang pertama adalah, Dazzling Star Armor. Dibutuhkan sejumlah besar Gu Cahaya Bintang, beberapa Gu Counter Star, beberapa Gu Pelindung Bintang, dan sebagainya. Ini adalah gerakan pembunuh defensif, itu diaktifkan. Pelindung seluruh tubuh akan terbentuk di tubuh Gu Immortal. Bintang-bintang bersinar cemerlang. Jurus pembunuh kedua disebut, Spring Star Rain. Untuk itu diperlukan Gu Hujan Bintang dalam jumlah besar, Gu Angin Musim Semi dalam jumlah kecil, Gu Tembak Bintang dalam jumlah kecil, dan seterusnya. Setelah digunakan, akan membentuk gerimis ringan giyok yang berdesir dan berlangsung selama tiga hari tiga malam. Hujan sama berharganya dengan minyak. Hal ini dapat membuat tanaman lebih bergizi dan meningkatkan produksi. Ini digunakan untuk membudidayakan tanaman. Sebuah langkah mematikan untuk mengelola tanah yang diberkati. Item ketiga adalah Spiral Drill Star Spear. Seperti namanya, ini adalah langkah mematikan yang ofensif. Dibutuhkan sejumlah kecil Gu Tombak Tulang Spiral, beberapa Gu Sungai Bintang, Gu Panah Bintang yang tak terhitung jumlahnya, sejumlah besar Meteor Gu, dan seterusnya. Isi dari gerakan mematikan ini sangat menarik. Jumlah cacing Gu digambarkan sebagai jumlah yang besar, jumlah yang besar, sedikit, sedikit, istilah-istilah ini digunakan, jumlahnya tidak disebutkan dengan jelas. Pada saat yang sama, tidak ada informasi rincin tentang cara membuat jurus pembunuh, urutan pengaktifan cacing Gu, atau cacing Gu apa yang digunakan untuk mendukung cacing Gu. Itu hanya menyatakan situasi umum, berapa banyak cacing Gu peringkat lima yang dibutuhkan, dan apa efek dari gerakan pembunuh tersebut. Hanya setelah gerakan mematikan itu benar-benar dibeli, kontennya akan benar-benar detail. Surat wasiat Raja Bintang Wansiang memberi harga pada waktu yang tepat, gerakan pembunuh baju besi bintang yang mempesona dijual seharga setengah batu yuan abadi. Hujan bintang musim semi diciptakan oleh tubuh utamaku, saat ini, hanya beberapa dewa Gu yang membelinya, sehingga harganya sedikit lebih tinggi, harganya satu setengah batu yuan abadi. Sedangkan untuk tombak bintang bor spiral, harganya satu batu yuan abadi. Jurus pembunuh memiliki harga yang berbeda-beda berdasarkan kelangkaan, kekuatan, dampaknya, apakah mudah dilawan, cacing gu yang digunakan untuk membentuk jurus pembunuh, dan seterusnya. Tapi ada satu kesamaan, umumnya harganya tidak murah. Di jual Yelowskis, jurus pembunuh fana biasanya lebih mahal daripada resep gu fana dengan peringkat yang sama. Namun di peringkat enam, harga jurus pembunuh abadi jauh lebih rendah daripada resep gu abadi. Armor bintang yang mempesona, bahkan jika Fang Yuan bukan jalur bintang gu imortal, dia tahu bahwa gerakan mematikan ini adalah hal yang biasa. Setengah batu yuan abadi terlalu mahal. Fang Yuan bermaksud membeli jurus pembunuh ofensif jalur bintang, dia ingat bahwa ada jurus pembunuh fana yang disebut Ichi Stardust. Jurus pembunuh ini memiliki jangkauan serangan yang luas, jalur bintang yang digunakan cacing gu untuk membentuknya sangat umum, dan juga sangat efektif melawan musuh. Debu bintang yang dipancarkan memiliki efek menembus pertahanan. Meski tidak bisa menembus pertahanan, namun jika menempel di tubuh musuh, udara dingin yang dikeluarkannya akan memperlambat pergerakan musuh. Ada pun tombak bintang bor spiral yang dijual oleh Star Lord Wan Siang, Fang Yuan belum pernah mendengarnya. Ini berarti rasio harga terhadap kinerja dari gerakan pembunuh ofensif ini tidak tinggi. Dalam 500 tahun kehidupan Fang Yuan sebelumnya, selama perang kacau di lima wilayah, perang menghilangkan mekanisme busuk dan mengkatalisasi hal-hal baru dan lebih baik. Fang Yuan tidak dapat mengingat tombak bintang bor spiral, itu berarti tombak itu tidak menonjol, mungkin sudah lama dihilangkan. Jurus pembunuh yang tereliminasi pasti memiliki banyak kekurangan. Namun gerakan mematikannya, hujan bintang musim semi, membuat mata Fang Yuan bersinar. Ini bisa dianggap sebagai keuntungan yang tidak terduga. Fang Yuan memikirkan rumput pecahan bintang. Rumputan pecahan bintang adalah makanan kunang-kunang cahaya bintang, tetapi juga rumah mereka. Dan semakin kuat kelompok kunang-kunang cahaya bintang, semakin banyak pulagu kunang-kunang cahaya bintang yang dapat dihasilkan. Kebutuhan Fang Yuan akan cahaya bintang kunang-kunang gu pasti akan bertahan lama. Karena itu, dia membutuhkan langkah mematikan ini. Fang Yuan melihat gerakan pembunuh hujan bintang musim semi ini dua kali. Dia menemukan masalah. Di antara cacing-cacing gu yang digunakan untuk membentuk jurus pembunuh hujan bintang musim semi, terdapat jalur bintang gu yang disebut gu tembak bintang, yang merupakan gu sekali pakai. Fang Yuan belum pernah mendengar tentang gu ini, ini pertama kalinya dia melihatnya. Fang Yuan merenung sejenak dan segera memahami, ini adalah skema Star Lord Wan Siang. Setelah gu imortal membeli jurus pembunuh hujan bintang musim semi, setiap kali mereka menggunakan hujan bintang musim semi, mereka harus mengeluarkan gu penembakan bintang. Dan gu starshoot ini hanya bisa dijual oleh Star Lord Wan Siang. Star Lord Wan Siang mengubah transaksi satu kali dari gerakan mematikan menjadi transaksi berkelanjutan. Fang Yuan menyelidiki, saya akan membayar dua batu yuan abadi untuk membeli jurus pembunuh hujan bintang musim semi dan resep menembak bintang gu. Gu starshoot hanyalah gu peringkat tiga, namun resep gu fana ini bernilai setengah batu yuan abadi, dan harganya sangat tinggi. Tapi seperti yang diharapkan Fang Yuan, keinginan bintang Lord Wan Siang menolaknya tanpa ragu-ragu. Dia mengatakan bahwa gu tunas bintang terbentuk secara alami di tanah berkahnya, dia tidak memiliki resep untuk memurnikannya. Ini adalah alasan yang bagus. Beberapa tanah yang diberkati, jika dikelola dengan baik, secara alami akan menghasilkan gu baru karena lingkungannya yang unik. Dewa gu tidak hanya dapat memurnikan dan menciptakan cacing gu baru, alam juga dapat menciptakan cacing gu baru. Fang Yuan tahu kemungkinan besar ini hanya alasan, tapi dia tidak bisa meminta untuk memasuki tanah terberkati Raja Bintang Wan Siang untuk memverifikasinya. Tanah yang diberkati adalah markas besar dewa abadi, mereka adalah individu yang paling penting. Kecuali mereka memiliki hubungan yang baik dan saling percaya, mereka tidak akan mengundang dewa gu ke tanah terberkati mereka. Fang Yuan melihat keinginan Raja Bintang Wan Siang, jadi dia membuat saran baru, bagaimana kalau begini, aku akan membayar dua batu Yuan abadi untuk membeli jurus pembunuh hujan bintang musim semi dan baju besi bintang yang mempesona, serta beberapa tembakan bintang. Gu, gu penembakan bintang ini cukup bagiku untuk menggunakan hujan bintang musim semi setidaknya 10 kali. Surat wasiat Raja Bintang Wan Siang mendengar hal ini dan menggelengkan kepalanya, jumlah total tembakan bintang yang gu perlu gunakan sebanyak 6 kali bernilai setengah batu Yuan abadi. Tuan, Anda hanya memberi saya dua batu Yuan abadi, tapi saya masih perlu menggunakan baju besi bintang yang mempesona. Ini adalah kesepakatan yang merugikan, saya tidak akan melakukannya. Fang Yuan mencibir, Gustar Shoot hanyalah gu fana peringkat 3. Setiap gerakan mematikan menghabiskan paling banyak 500. Enam gerakan mematikan hanya membutuhkan 3 hingga 4 ribu. Anda sebenarnya menjual setengah batu Yuan abadi. Tuan, Anda mungkin tidak tahu, gu bintang tembak diproduksi secara alami di tanah saya yang diberkati, produksinya sangat rendah. Mereka tidak dapat dibeli di luar, mereka adalah sumber daya unik dari tanah terberkati miriat star saya. Surat wasiat Raja Bintang Wansi yang diucapkan dengan sopan, namun makna dibalik kata-katanya adalah, jika kau ingin membelinya, jangan. Jika Anda tidak membelinya, jangan berpikir untuk membelinya di tempat lain. Ini adalah kepercayaan untuk memonopoli bisnis. Fang Yuan tersenyum dan terus menawar, tetapi pihak lain tidak bergeming. Selama proses ini, Fang Yuan menemukan bahwa menurut pendapat pihak lain, baju besi bintang yang mempesona memiliki nilai yang tinggi. Tampaknya sebelum perang lima wilayah, baju besi bintang yang mempesona belum tersebar luas di antara pasukan. Harga dari langkah mematikan ini masih tinggi. Perang adalah cara yang sangat efisien untuk berkomunikasi. Terutama di dunia ini. Pada masa damai, Batu Yuan dan Batu Yuan abadi memiliki nilai yang besar, tidak dapat digunakan sebagai mata uang, dan perekonomian tidak berkembang. Namun selama masa perang, manfaat pertempuran, poin kontribusi sekte, dan sebagainya menggantikan Batu Yuan dan Batu Yuan abadi sebagai mata uang, malah mendorong kemakmuran abnormal semua pihak. Setelah menyadari hal ini, Fang Yuan tidak memaksa. Terakhir, dia menggunakan dua Batu Yuan abadi untuk membeli hujan bintang musim semi, serta gutembak bintang yang cukup untuk 10 hujan bintang musim semi. Setelah transaksi ini, Fang Yuan terus mencari jewel yellow skis. Dia menemukan bahwa di jewel yellow skis, harga ikan gelembung udara telah dinaikkan oleh Dewa Gu hingga 10 kali lipat dari harga aslinya. Fang Yuan menanyakannya, situasinya persis sama dengan kehidupan sebelumnya. Pada akhir tahun ini, dua Dewa Gu bertarung di lautan gelembung udara, menyebabkan racun yang kuat menyebar ke seluruh lautan gelembung udara, mengubahnya menjadi situasi yang menyedihkan. Semakin langka sesuatu, semakin besar nilainya, produksi ikan gelembung udara turun ke titik terendah, dan harganya pun naik secara alami. Kelima wilayah tersebut mempunyai tembok wilayahnya masing-masing, mengisolasi bagian dalam dari luar, sehingga masing-masing memiliki strukturnya sendiri dan memiliki pengaruh yang kecil terhadap satu sama lain. Setelah saya lahir kembali, saya mempengaruhi perbatasan selatan, benua tengah, dan dataran utara. Di antaranya, dataran utara mengalami perubahan terbesar, dan sudah dalam kekacauan. Benua tengah berada di urutan kedua, perbatasan selatan berada di urutan ketiga, lagi pula perubahan perbatasan selatan hanya terbatas pada tingkat fana. Sedangkan gurun barat dan laut timur masih sama. Fang Yuan menggunakan jangkrik musim-semi musim gugur untuk menyimpulkan efek inersia dan kupu-kupu dari sungai waktu. Jalinan antara kekekalan dan perubahan ini adalah bukti bahwa pemahaman Fang Yuan terhadap hukum waktu dunia ini semakin dalam. Sedangkan untuk ikan gelembung udara, Fang Yuan ingat bahwa dalam perang lima wilayah di masa depan, kelompok ikan ini akan menjadi lebih populer di kalangan Dewa Gu, harganya akan lebih tinggi dari sekarang. 674. Selama masa damai, ketika Dewa Gu mengasuh Gu, permintaan mereka terhadap Gu fana tidak tinggi. Pembelian hanyalah cara sekunder, cara utamanya adalah memproduksi tanah suci itu sendiri. Ada perbedaan aliran waktu antara tanah suci dan dunia luar. Suatu hari di dunia luar adalah beberapa hari di tanah suci. Satu tahun di dunia luar setara dengan bertahun-tahun di tanah suci. Setiap tahun pasti ada produksi. Gu Immortals biasanya tidak memilih ikan gelembung udara karena harganya terlalu tinggi. Mereka lebih memilih menunggu beberapa saat. Dan selama masa perang, Gu Immortals akan bertarung berkali-kali. Kartu truf seperti Immortal Gu tidak akan sering digunakan, gu fana akan digunakan sebagai metode umum, dan pengeluarannya akan sangat besar. Selama perang lima wilayah, ikan gelembung udara menjadi item yang dikejar oleh semua Dewa Gu. Omong-omong, Fang Yuan telah membeli ikan gelembung udara sebelumnya untuk meningkatkan produksi Starlight Firefly Gu. Sayangnya, pada titik akhir dataran utara, dia kekurangan uang dan tidak punya pilihan selain menjual hampir semua kelompok serigala, kelompok rubah, ikan gelembung udara, dan manusia berbulu. Fang Yuan awalnya memiliki peluang untuk mendapat untung, tetapi hidup tidak dapat diprediksi. Pada akhirnya, karena dia menjualnya dengan tergesa-gesa, dia kehilangan sejumlah uang. Sekarang, hanya ada sedikit ikan gelembung udara di tanah yang diberkati Hu Immortal. Saya masih harus membeli air bubble fish, tapi tidak sekarang. Setelah beberapa tahun, lautan gelembung udara akan pulih kembali, dan harga ikan gelembung udara akan turun. Pada saat itu, saya akan melempar beberapa batu Yuan abadi, dan saya akan dapat membelinya dalam jumlah besar. Mungkin saya harus membudidayakan banyak ikan gelembung udara ini, dan ketika pertempuran lima wilayah dimulai, saya akan bisa mendapat untung besar. Fang Yuan baru saja membeli lebih dari seribu gu kunang-kunang cahaya bintang, yang dapat digunakan dalam jangka waktu lama. Dia tidak terburu-buru meningkatkan produksi kelompok ikan gelembung udara. Apakah kamu dewa kecil Xing Luo? Setelah beberapa saat, Fang Yuan menemukan sasarannya. Secara kebetulan, targetnya juga memperhatikan jual Yellow Skis. Itu aku. Apa yang senior ingin beli? Harga bisa dinegosiasikan. Perasaan ilahi Xing Luo dari dewa kecil terpancar. Dia tampak sangat antusias, bahkan dengan sedikit sanjungan. Fang Yuan melihat barang yang dia jual. Bukan saja jumlahnya sangat sedikit, tapi jumlahnya juga sangat umum. Pada dasarnya, tidak ada seorang pun yang mempedulikan mereka, membuat mereka tampak kumuh dan miskin. Memang benar bahwa dia adalah seorang dewa gu, tetapi tidak semua dewa gu kaya. Pertarungan, penyempurnaan gu, penelitian, dan kesengsaraan semuanya akan menghabiskan banyak fondasi dan kekayaan gu imortal. Fang Yuan tahu dari ingatan kehidupan sebelumnya, Xing Luo abadi kecil ini adalah seorang wanita kultifator tunggal yang baru saja menjadi gu abadi. Landasannya dangkal, dan dia berada dalam masa sulit untuk memulai karirnya. Jika dewa kecil Xing Luo ada di dunia fana, dia pasti akan menjadi orang besar yang gigih. Manusia bersujud dalam ibadah. Namun di langit kuning permata, di antara para dewa gu, hal itu sangat tidak mencolok. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi selama perang lima wilayah? Dewa kecil Xing Luo berangsur-angsur bersinar terang. Menggunakan jurus pembunuh Ichi Stardus untuk meraih kekuasaan, dia dengan cepat mengumpulkan kekayaan dari pertempuran dan akhirnya menjadi orang terkenal. Fang Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas pada keajaiban takdir dan waktu. Menurut ketiga yang mulia, perang lima wilayah adalah awal dari era besar, mimpi besar yang mulia abadi akan lahir di era ini. Setiap era besar yang melahirkan gu imortal peringkat sembilan memiliki satu kesamaan, yaitu pada saat kekacauan perang. Sejumlah besar dewa gu baru telah lahir. Yang baru menggantikan yang lama, dan gelombang zaman menimbulkan gelombang yang berkilauan. Antar sekte, bentrokan dan pertukaran antara kekuatan dan individu menyebabkan jalan gu berkembang pesat dan berubah setiap hari. Fang Yuan adalah salah satunya. Dia memperoleh kekayaannya melalui jalur darah, menjadi fu imortal benua tengah. Namun sayangnya, dia baru mengalami paru pertama era hebat ini sebelum dia harus menggunakan spring autumn cicada untuk meledakan dirinya sendiri. Apakah kamu menjual jurus mematikan di sini? Setelah mengumpulkan pikirannya, Fang Yuan bertanya pada dewa kecil Xing Luo. Oh, aku hanya punya satu gerakan mematikan di sini. Dewa kecil Xing Luo sedikit malu, ini adalah jurus pembunuh jalur es yang saya proles secara kebetulan, ini disebut Frostvale. Harganya setengah batu Yuan abadi, ini adalah harga terendah untuk jurus pembunuh peringkat 5. Dia mengucapkan kalimat terakhir, takut Fang Yuan akan menurunkan harganya. Fang Yuan melihat isinya dan berkata dengan ketidakpuasan, gerakan pembunuh tabir es ini membutuhkan begitu banyak gu peringkat 5, dan efek pertahanannya memiliki efek yang luas. Mengaktifkan gu peringkat 5 dalam jumlah besar secara bersamaan membutuhkan gu imortal. Master mortal gu memiliki esensi purba yang terbatas, dan hal itu pada dasarnya mustahil. Area efek yang luas berarti kekuatan pertahanannya lebih rendah daripada satu gerakan pembunuh pertahanan target. Dan gu imortals biasanya bertarung sendirian, kecuali jika mereka berada di jalur perbudakan. Tapi jalur perbudakan gu imortals memiliki metode pertahanan jalur perbudakan mereka sendiri, mengapa mereka memilih gerakan pembunuh jalur es? Dewa kecil Xing Luo tersenyum pahit di dalam hatinya, Fang Yuan benar, karena itulah jurus mematikan Frost Vale sulit dijual. Tapi dewa kecil Xing Luo tidak punya pilihan, dia memiliki barang terbatas dan seorang kultifator tunggal, dia membutuhkan sumber daya budidaya dalam jumlah besar. Meskipun dia maju ke gu imortal, karena dia tidak tersentuh selama masa kesengsaraan, sebagian besar cacing gu miliknya dihancurkan. Dia membuat rencana terperinci untuk menanam sejumlah besar pohon goyang di tanahnya yang diberkati. Lingkungan tanahnya yang diberkati sangat cocok untuk menanam pohon goyang, namun ia kekurangan modal awal yang paling penting. Dia memiliki miliaran batu unsur di tangannya, tetapi tidak ada satu pun batu unsur abadi. Hanya ada sedikit penjual pohon goyang, kebanyakan dari mereka perlu menukarkannya dengan sumber daya tertentu atau batu Yuan abadi. Mereka sama sekali tidak peduli dengan barang-barang Little Immortal Xing Luo. Mendengar kata-kata Fang Yuan, dewa kecil Xing Luo tidak memiliki banyak harapan di hatinya. Setelah beberapa bulan, dia sudah terbiasa dengan kekecewaan. Tetapi pada saat berikutnya, Fang Yuan berkata, saya telah meneliti jurus pembunuh jalur bintang baru-baru ini, saya sedikit tertarik dengan jurus mematikan ini, Frost Vale. Tapi setengah keping batu Yuan abadi terlalu mahal. Jika Anda memiliki jurus pembunuh kecil lainnya yang lebih baru, mungkin saya akan membelinya dengan harga setengahnya. Gerakan pembunuh baru, harapan dewa kecil Xing Luo kembali menyala, dia segera memikirkan jurus pembunuh jalur bintangnya, 69 debu bintang. 69 debu bintang adalah ciptaan aslinya, ia menggunakan gu enam peringkat tiga dan sembilan gu peringkat empat, namun bisa menghasilkan serangan yang melampaui gu peringkat lima. Dia pernah bangga akan hal itu, tapi kemudian, wawasannya diperluas dan dia mengerti bahwa selalu ada seseorang yang lebih kuat darinya, dia menjadi rendah hati. Dewa kecil Xing Luo hanya ragu sesaat sebelum keinginannya akan batu Yuan abadi mengambil alih. Saya memang memiliki gerakan kecil yang mematikan, tetapi senior mungkin tidak tertarik dengan hal itu. Dia berkata dengan hati-hati. Jantung Fang Yuan melonjak, tapi nadanya masih tenang, oh, beritahu aku tentang itu. Setelah melihat gerakan pembunuh 69 debu bintang, Fang Yuan menahan kegembiraan di dalam hatinya saat dia mengevaluasi, mem, gerakan mematikan ini hampir tidak memuaskan, tapi mungkin memberiku inspirasi baru. Karena suasana hatiku sedang baik hari ini, aku akan menjagamu. Hahaha, ini setengah keping batu Yuan abadi. Aku akhirnya punya setengahnya, tinggal setengahnya lagi. Dewa kecil Xing Luo sangat gembira. Ketika mereka berpisah, dia dengan penuh semangat memberikan banyak berkah kepada Fang Yuan. Selanjutnya, Fang Yuan menghabiskan dua potong batu Yuan abadi untuk membeli sejumlah besar bahan penyempurnaan gu dan cacing gu yang fana. Dia menghabiskan dua waktu lagi untuk membawa sekelompok pria tua berambut. Harga laki-laki berbulu selalu yang tertinggi di antara semua budak. Meskipun lelaki tua berbulu ini sudah tua dan akan mati dalam beberapa tahun, mereka semua ahli dalam penyempurnaan gu. Fang Yuan ingin menyempurnakan beberapa set gustargate, namun tingkat keberhasilannya sangat rendah. Saat itu, bahkan Lenspirit of Langia gagal berkali-kali. Jika Fang Yuan melakukannya sendiri, itu akan membuang banyak waktunya. Dia akan menyerahkan orang-orang ini kepada lelaki tua berbulu untuk disempurnakan. Benua Tengah, Gerbang Derek, Tanah yang diberkati Fuhu. Fang Zheng memasang ekspresi serius saat dia berjalan ke terowongan. Terowongan itu sangat besar dan luas, setiap seratus langkah, akan ada penjaga Rockman Elite, pertahanannya sangat ketat. Para manusia batu ini dilatih dengan cermat oleh pemilik tanah yang diberkati, masing-masing dari mereka setidaknya memiliki kekuatan tempur peringkat 4, dan terampil dalam cacing gu jalur bumi. Terlebih lagi, setiap seribu langkah, akan ada manusia batu yang sangat besar, ukurannya tiga kali lipat dari manusia batu pada umumnya. Bahkan terowongan selebar itu pun sangat sempit, mereka hanya bisa jongkok di tanah. Tapi sifat manusia batu adalah menggali lubang di bawah tanah dan berhibernasi, manusia batu ini sudah terbiasa dengan hal itu. Setiap kali Fang Zheng melewati terowongan ini, dia akan merasakan hawa dingin di hatinya. Terutama ketika dia merasakan para Rockman bertubuh besar ini dipenuhi aura Master Gu Peringkat 5. Kekuatan gerbang Derek kami terlalu dalam. Jika kita membiarkan semua Rockman Peringkat 5 ini keluar, sekte lain akan ketakutan setengah mati. Ketika melewati seorang Rockman besar, Fang Zheng bergumam pada roh yang mengerami kutu. Kutu yang mengerami roh itu mempunyai jiwa guru Tensuru di dalamnya, ia berkata, itu tidak akan terjadi. Sekte mana yang tidak memiliki landasan yang dalam dan tak terduga. Terutama sembilan sekte besar kuno lainnya, mereka tidak lebih lemah dari gerbang Derek kita. Tapi pemilik tanah yang diberkati Fuhu adalah tetua tertinggi ketiga sekte kami, Lord Tiger Demon. Budak Rockman yang dia pelihara adalah yang terbaik di benua tengah. Mereka adalah yang terbaik bahkan di langit kuning permata, kekuatan dan kekayaannya bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan oleh manusia fana seperti kita. Fang Zheng terpesona, alam apa itu Gu Immortal, dia benar-benar bisa membesarkan begitu banyak Rockman, dia sungguh luar biasa. Master Tensuru menjawab, setiap Gu Immortal adalah seorang jenius di antara para elit, mereka adalah naga dan burung phoenix di antara manusia, mereka memiliki pertemuan dan peluang yang tidak disengaja. Mereka berkultivasi selangkah demi selangkah sebagai manusia biasa. Fang Zheng, kamu sudah berada di peringkat 5, mungkin suatu hari nanti, kamu juga bisa menjadi Gu Immortal. Fang Zheng menggelengkan kepalanya, Tuan, saya tahu batas kemampuan saya sendiri. Budidaya peringkat 5 saya sebagian besar dibangun oleh sekte menggunakan peninggalan Gu. Sekte itu mengasuh saya dengan cermat dan mencurahkan semua sumber dayanya kepada saya. Budidaya peringkat 5 saya tidak dapat dibandingkan dengan peringkat 5 yang Anda kembangkan langkah demi langkah. Terlebih lagi, saya merasa peringkat 5 bukanlah hal yang langkah sekarang, lihatlah 30 manusia batu besar di terowongan ini. Fang Zheng, kamu dapat mengingat pengasuhan Krenge terhadapmu dan memiliki hati yang bersyukur, ini bagus. Namun Anda tidak perlu meremehkan diri sendiri. Manusia adalah ruh dari semua makhluk hidup, varian manusia hanya memiliki kata, manusia, yang melekat pada dirinya. Jangan berpikir bahwa para rockman ini kuat dan agung, tetapi kenyataannya, dalam pertarungan 1 lawan 1, mereka tidak bisa dibandingkan dengan ahli peringkat 5 sekte, mereka lebih mahir dalam pertarungan kelompok. Tuan Tensuru tersenyum. Apakah begitu? Lord Skycran berkata, para rockman ini sangat bodoh, dan mereka secara kebetulan bertemu dengan seorang master kaya, itulah mengapa mereka memiliki prestasi seperti itu. Apakah menurut Anda para rockman ini bisa dibandingkan dengan para tetua sekte? Jika saya masih hidup, saya bisa menghadapi lebih dari 10 rockman bertubuh besar sendirian. Baiklah, kita sudah sampai di kolam darah. Fang Zheng mendengar kata, genangan darah, dan otot-ototnya menegang. 675 Gua itu sebesar persegi, dipenuhi lapisan cahaya berdarah, dan bau darah sangat menyengat. Di tengah gua, seseorang menggali lubang bundar. Darah mengalir di dalam, dan uap mengepul dari sana. Fang Zheng menarik nafas dalam-dalam, melepas pakaiannya, dan berjalan telanjang ke kolam darah. Darahnya yang mendidih membuatnya terengah-engah. Dia beradaptasi dengan suhu darah dan berdiri diam di tengah genangan darah. Darah mengalir melewati pinggangnya, memperlihatkan dada dan sebagian besar lengannya. Ayo mulai. Ayo kita lakukan satu per satu, jangan terburu-buru. Pertama, Gu darah besi, Master Tensuru mengingatkan. Fang Zheng perlahan menutup matanya dan mengaktifkan Gu darah besi. Segera, kekuatan cacing Gu mengubah darahnya. Darahnya yang semula berwarna merah cerah mulai berubah menjadi hitam dan deras, dan aliran darahnya menjadi sangat lambat. Akibatnya, kulit putih Fang Zheng menjadi hitam. Pertahankan Gu darah besi dan aktifkan Gu tepi darah. Tuan Tensuru berkata lagi. Fang Zheng mengaktifkan tepi darah Gu, tubuhnya bergetar dan kulitnya terbelah, membentuk ratusan luka dalam sekejap. Sejumlah besar bila darah ditembakkan, semuanya adalah bila darah besi hitam pekat. Kemudian, darah cair perlahan mengalir keluar dari lukanya. Ekspresi Fang Zheng dingin. Dia tidak merasakan sakit sedikitpun. Sebaliknya, dia merasakan kenikmatan yang kuat. Ini adalah efek dari Gu darah besi, yang dapat mengubah rasa sakit menjadi kesenangan dan membantu Master Gu beradaptasi dengan pertempuran dengan lebih baik, mengubah Master Gu yang pengecut menjadi maniak pertempuran. Ini adalah salah satu hasil penelitian Krenget selama bertahun-tahun mengenai jalur darah. Darah perlahan mengalir kegenangan darah merah cerah, secara bertahap mewarnai area di sekitar Fang Zheng menjadi hitam. Berikutnya adalah langkah penting. Gunakan Gu darah campuran, Tuan Tensuru berkata lagi. Fang Zheng mengertakan gigi, mengaktifkan campuran darah Gu. Segera, di bawah pengaruh cacing Gu, ratusan luka di tubuhnya meletus dengan kekuatan isap yang kuat. Ada banyak darah di sekitarnya, itu terus-menerus diserap oleh luka. Ah, Fang Zheng mengerang pelan saat rasa sakit yang luar biasa berubah menjadi kenikmatan yang luar biasa. Dia mengertakkan gigi, tubuhnya gemetar. Ketika sejumlah besar darah tersedot ke dalam tubuhnya, seluruh tubuhnya membengkak, dan ia menjadi lemak yang cacat. Tubuhnya tiga kali lebih besar dari ukuran aslinya. Kulitnya diregangkan dengan paksa, dan pembuluh darahnya setebal ular. Itu berputar di dalam tubuh Fang Zheng. Dalam sekejap mata, Tuan Muda Yang Anggun itu telah berubah menjadi monster yang menjijikkan dan jelek. Jangan lupakan urusanmu. Lawanlah kesenangan ini. Fang Zheng, cepat! Saatnya mengaktifkan gu bunga iblis darah yang gagal. Tuan Ten Suru selalu memantau situasi Fang Zheng dan dengan cepat mengingatkan. Kata-kata mengalahkan bunga setan darah gu membuat hati Fang Zheng bergetar. Dia berjuang untuk membebaskan dirinya dari kenikmatan yang luar biasa. Sambil terengah-engah, dia mengaktifkan gu Blue Demon Flower yang dikalahkan. Fang Zheng mengepalkan tangannya dengan erat. Darah di tubuhnya dengan cepat memburuk. Di bawah pengaruh cacing gu, darahnya. Tanaman merambat kecil ini menembus kulit Fang Zheng dan dengan cepat melilit seluruh tubuhnya. Kuncup bunga tumbuh dari tanaman merambat dan mekar dengan cepat. Mereka membentuk bunga seperti kerisan biru yang mempesona. Uh! Fang Zheng mengertakan gigi dan berteriak kesakitan. Wajahnya pucat. Seluruh tubuhnya telah berubah menjadi tanah, dan begitu banyak bunga iblis tumbuh darinya. Rasa sakit yang hebat ini 10 kali lebih mengerikan daripada wanita yang sedang melahirkan. Bahkan efek darah besigu tidak bisa dibandingkan dengan rasa sakit ini. Fang Zheng sangat kesakitan hingga hampir menghancurkan gigi putihnya. Wajahnya pucat, urat di dahinya menonjol, dan ekspresinya seram dan menakutkan. Cepat! Semua darah di tubuhmu mendidih. Kalau begini terus, organ dalam dan kulitmu akan matang oleh darahmu sendiri. Gunakan gu darah dingin. Suara Tuan Tensuru menunjukkan sedikit kegugupan. Fang Zheng mengaktifkan gu darah dingin dengan susah payah. Darahnya dengan cepat mendingin, dan dia gemetar, akhirnya lolos dari krisis kematian. Cukup! Bunga iblis akan sangat memperkuat efek cacing gu jalur darahmu. Anda hanya selangkah lagi dari kesuksesan, gunakan indera darah gu. Nada suara Tuan Tensuru mendesak. Perasaan darah, Fang Zheng menundukkan kepalanya, pandangannya mulai kabur karena rasa sakit. Mengandalkan kebiasaan berlatih berkali-kali, dia bertahan dan mengaktifkan cacing gu investigasi jalur darah ini. Setelah beberapa saat, Fang Zheng berbicara, saya, saya merasakannya. Itu, di sudut tenggara tanah, 5600 langkah jauhnya. Bagus sekali, kamu melakukannya lagi. Anda akan berhasil, selanjutnya adalah langkah terakhir, Anda perlu menggunakan bekas luka darah gu untuk menemukannya. Ah, pada saat itu, Fang Zheng mulai berteriak tanpa sadar. Penglihatannya benar-benar kabur, dan tubuh kurusnya berada di ambang kehancuran. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan memeras seluruh potensi hidupnya, mencoba mengaktifkan gu bekas luka darah. Pikirannya tidak jernih, bukaan peringkat 5-nya jelas memiliki esensi purba yang cukup, tetapi dia hanya dapat menggunakan sebagian kecil. Esensi purba itu seperti aliran sungai, perlahan mengalir ke bekas luka darah gu. Namun, bekas luka darah gu membutuhkan esensi purba dalam jumlah besar, Fang Zheng bertahan selama 8 napas sebelum pingsan, jatuh terlebih dahulu ke dalam genangan darah dan pingsan di tempat. Asap mengepul dari pembakar dupa, ruangan sunyi ini tidak memiliki jendela dan sangat gelap. He Feng Yang mengenakan jubah putih dengan ikat pinggang hitam, lengan bajunya berkibar saat dia duduk di atas bantal. Wajahnya seperti wajah pemuda, lembut seperti batu giok. Alis hijau gelapnya panjang dan ramping, menjuntai hingga ke pinggang. Matanya yang tenang menatap roh yang mengerami kutu di depannya. Kutu yang mengerami roh melayang di udara, dan jiwa Tuan Ten suruh melaporkan hasil pelatihan Fang Zheng. Nada bicara He Feng Yang tidak puas, seperti yang diharapkan, meskipun dia menghabiskan 8 tahun hidupnya di tanah yang diberkati Fu Hu dan menggunakan banyak peninggalan Gu, dia masih menjadi master Gu peringkat 5 dalam waktu singkat. Huff, itu hanya mengaktifkan 6 atau 7 cacing Gu sekaligus, dia bahkan tidak bisa melakukan hal sesederhana itu. Master Ten suruh mempertimbangkan kata-katanya, Fang Zheng memang masih muda, keterampilan multitaskingnya sedikit kurang. Tapi saya merasa dia pekerja keras dan berkembang dengan sangat cepat. Saya ingat pertama kali, dia pingsan karena kesakitan setelah menggunakan campuran darah Gu hanya untuk satu tarikan napas. Jadi, aku menambahkan darah besi Gu padanya, tapi untuk kedua kalinya, karena kenikmatannya terlalu kuat, dia mengeluarkan air maninya dan pingsan, hanya bertahan selama 3 tarikan napas. He Feng yang dengan sedih menyela Guru Ten suruh. Lord Skycran buru-buru berkata, yang mulia penatua tertinggi, sejujurnya, bahkan saya merasa sulit untuk melakukan banyak tugas di bawah rasa sakit dan kesenangan yang begitu hebat. Fang Zheng tidak jauh dari kesuksesan, kali ini dia bertahan selama 8 napas. Secara total, dia membutuhkan 10 napas waktu untuk mengaktifkan Gu bekas luka darah dan berhasil. Dan dia hanya membutuhkan 2 tarikan napas waktu. Selama kita terus berlatih beberapa kali lagi, dengan sedikit waktu lagi, kita bisa. Cukup, berlatih beberapa kali lagi. Berapa kali lagi Anda ingin berlatih? Waktu? Waktu, beritahu saya, berapa banyak waktu yang Anda habiskan untuk rencana ini? Sudah berapa lama? Lebih dari setahun. Kamu belum membaik sama sekali? Gunung Danghun masih belum ada di tangan kami. Tahukah Anda berapa banyak suara tidak puas yang ada di sekte tersebut? Dan berapa banyak murid yang meminta petinggi untuk membuka pertukarannya Ligu? Saya tidak melakukan pekerjaan saya dengan baik dan melibatkan Tuhan tertinggi. Saya pantas mati seribu kali. Master Tensuru melihat kemarahannya dan segera memohon belas kasihan. He Fengyang menarik nafas dalam-dalam dan melambaikan lengan bajunya, kamu boleh pergi. Hanya ada satu bulan tersisa sampai pertemuan sekte. Saya ingin mendengar kabar baik tentang keberhasilan Anda sebelum pertemuan, dan bahwa Anda dapat meluncurkan rencana untuk mengambil kembali tanah terberkati Hu Imortal. Tapi Tuhan, satu bulan terlalu singkat, jika kita berlatih berlebihan, Fang Zheng tidak akan mampu menanggungnya. Kita bisa menggunakan cacinggu untuk menyembuhkan tubuhnya, tapi kenikmatan dan rasa sakit yang hebat akan melukai jiwanya dan menyebabkan jiwanya runtuh. Tuhan Tensuru berteriak. He Fengyang terkeke, jiwanya runtuh, bukankah itu yang ingin kamu lihat? Dengan cara ini, Anda dapat merebut tubuhnya dan menghidupkannya kembali. Ini adalah rencana awalmu, bukan? Saat berkata demikian, senyumnya menjadi semakin lembut, Fang Zheng ini hanyalah seorang Master Gu Peringkat 5 yang maju dengan cepat. Ia masih belum dewasa dan kurang sabar. Bagaimana ia bisa dibandingkan denganmu, Sky Kren. Setelah menggunakannya untuk mengambil kembali tanah terberkati Hu Imortal, kembalilah. Huh, sejak Susan dan Zhou dibunuh oleh iblis Song Zixing, semakin sedikit bawahan yang mampu sepertimu di sisiku. Semakin lembut nada bicara He Fengyang, semakin dingin hati Tuhan Tensuru. Dia berkata dengan nada bersyukur, dengan rasa hormat yang tinggi dari Tuhan tertinggi, bawahan ini pasti akan membalas Tuhan dengan nyawaku. Bagus sekali, kamu boleh pergi. He Fengyang tersenyum dan melambai pada Tuhan Tensuru untuk pergi. Hanya He Fengyang yang tersisa di ruangan yang sunyi, senyumannya perlahan menghilang dan digantikan oleh ekspresi serius, tatapannya menunjukkan sedikit kejengkelan. Sejak Fang Yuan mengambil kembali tanah yang diberkati Hu Imortal, dia bertanggung jawab atas masalah ini. Setahun telah berlalu, dan tekanan yang diberikan Sekte terhadapnya semakin meningkat. Terutama saingannya di Sekte, Bu Imortal Leitan, dia telah berkali-kali mengejek ketidakmampuannya di depan umum. Pertemuan Sekte sebulan kemudian merupakan rintangan yang sulit. Jika He Fengyang tidak membuat kemajuan apapun, dia akan sangat sedih. Seolah-olah dia sudah bisa mendengar tawa mengejek Leitan yang bergema di aula. Tapi itu tidak akan lama. Selama aku berhasil kali ini, Leitan dan orang-orang rendahan ini akan tutup mulut. Saya adalah orang dengan kontribusi terbesar pada Sekte ini tahun ini. Kali ini, saya secara pribadi akan mengambil tindakan untuk menyerang tanah yang diberkati Hu Imortal. Apalagi saya sudah mengundang Peri Chang Yu dan Chan Yang Lao Jun. Kekuatan pertarungan Peri Chang Yu hampir sama dengan milikku, dia memiliki setidaknya tiga jurus pembunuh mematikan, sementara Chan Yang Lao Jun adalah Gu Imortal peringkat tujuh dengan Gu Imortal ofensif. Satu-satunya masalah adalah roh tanah akan melarang semua Gu yang fana. Saya tidak punya Gu abadi untuk digunakan, tangan saya terikat. Satu-satunya cara adalah dengan menggunakan esensi abadi untuk mengeluarkannya. Untungnya, tanah yang diberkati Hu Imortal tandus dan tidak dikelola dengan baik, berapa banyak esensi abadi anggur hijau yang dapat dikumpulkannya. Saya tidak percaya Fang Yuan bisa bertahan lebih lama dari ketiga dewa Gu di pihak kita. Selama esensi abadi Hu Imortal habis, roh tanah tidak akan bisa melarang Gu fana. Saat itu, Hefeng Yang bergumam pada dirinya sendiri, perlahan-lahan menenangkan rasa kesal di hatinya. Pada saat yang sama, Hu Imortal memberkati tanah, gua bawah tanah. Fang Yuan perlahan meninggalkan cahaya kebijaksanaan dengan senyum puas di wajahnya. 676. Kunang-kunang cahaya bintang gu bagaikan segerombolan lebah, berputar-putar di udara, melepaskan cahaya bintang biru terang. Cahaya bintang ditarik oleh kekuatan tak berbentuk, akhirnya berkumpul menjadi sebuah pintu berbintang. Ini adalah pintu melengkung besar, seluruhnya terbuat dari cahaya bintang, mempesona seperti mimpi, anggun seperti fantasi. Seiring berjalannya waktu, kelompok gu kunang-kunang cahaya bintang terus kehilangan anggotanya, gu kunang-kunang cahaya bintang yang mati terjatuh ke tanah dengan lemah. Satu kaki melangkah ke tanah yang diberkat ihu imortal dari pintu berbintang, dan seluruh orang berjalan keluar dari pintu berbintang. Orang tua itu adalah seorang lelaki tua, dia memiliki rambut seputih salju dan keriput, matanya cerah tetapi penuh perubahan, dia adalah Tai Bai Yunseng, yang baru saja kembali dari tanah yang diberkati langya. Aku kembali lagi, Tai Bai Yunseng sedang bepergian, dia melihat ke langit dan bumi dari tanah yang diberkati ihu imortal dan menghela nafas. Meski sudah lama tidak tinggal di sini, dia merasa ini adalah rumahnya. Tapi dia merasa ini adalah rumahnya. Dia merasa memiliki tempat ini. Pada saat ini, Fang Yuan terbang dari langit, Hahaha, Bai Tua, kamu kembali pada waktu yang tepat, datang dan lihat gerakan mematikan yang baru saja aku simpulkan. Tai Bai Yunseng melihat sosok familiar ini dan tertawa terbahak-bahak, Oh, benarkah? Secara kebetulan, saya membeli jurus pembunuh pertahanan jalur awan dari Raja Iman. Karena kita adalah sesama murid, mengapa kita tidak berdebat? Mengatakan demikian, dia terbang. Fang Yuan mendengar ini dan mengangkat alisnya, dia mengulurkan tangan kanannya dengan telapak tangan menghadap ke atas dan kelima jarinya terentang. Gumpalan cahaya bintang dengan cepat terbentuk di telapak tangannya. Eh, jangan bilang jurus pamungkasmu adalah jurus pamungkas jalur bintang. Tai Bai Yunseng melihat segumpal cahaya bintang ini dan sedikit terkejut. Dia terbang ke langit, lingkaran awan putih muncul di sekelilingnya. Tai Bai Yunseng berada di tengah lingkaran awan putih, awan putih itu seperti sabuk besar, bergerak bersama Tai Bai Yunseng. Fang Yuan perlahan mengangkat kelima jarinya. Dia memegang cahaya bintang dengan ringan di telapak tangannya. Bai Tua, tangkap ini. Dia berteriak dan menjentikan jarinya, segera, setitik cahaya bintang keluar. Setitik cahaya bintang kecil tapi sangat cepat, melesat melintasi langit. Dia menembak ke arah Tai Bai Yunseng dengan kecepatan kilat. Kecepatanmu tidak buruk. Tai Bai Yunseng menganggupkan kepalanya dan mengevaluasi. Dengan jarak yang begitu jauh, ditambah dengan fakta bahwa dia dalam keadaan siaga penuh, dia punya kesempatan untuk menghindar. Tapi sekarang setelah mereka berdebat, dia ingin menguji gerakan pembunuh jalur awannya, jadi dia berdiri diam dan menahan titik bintang. Saat bintang itu mendekati Tai Bai Yunseng, cincin putih awan tiba-tiba mulai berputar. Kecepatannya sangat cepat. Cloud Ring berhasil memblokir titik bintang. Tai Bai Yunseng menghentikan cincin awan dan menoleh. Dia melihat tempat di mana cincin awan menghalangi bintang telah berubah menjadi biru. Di saat yang sama, udara dingin merembes keluar, membentuk lapisan es. Dia tidak bisa menahan senyum pada Fang Yuan, sepertinya langkah mematikan yang kamu simpulkan tidaklah banyak. Anda harus tahu bahwa jurus mematikan saya ini sangat kuat. Namun belum sepenuhnya aktif. Sudut mulut Fang Yuan terbuka, memperlihatkan taringnya yang bergerigi. Saya juga. Ambil ini. Dia menjentikan jarinya terus-menerus. Swash, swash, swash. Poin bintang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan. Tai Bai Yunseng tidak bergerak, lingkaran awan berputar cepat di sekelilingnya, kecepatannya sangat cepat hingga hampir berubah menjadi bola putih. Titik bintang Fang Yuan sepenuhnya terhalang oleh lingkaran awan ini. Fang Yuan tidak berhenti menyerang, matanya bersinar penuh minat. Cincin awan putih bersih secara bertahap diwarnai biru oleh titik bintang, dan kecepatannya juga melambat. Gerakan pembunuhmu dipenuhi dengan udara dingin, bahkan bisa memperlambat musuh. Tai Bai Yunseng berkomentar dengan jelas, langkah pembunuh saya juga mengalami perubahan. Mengatakan demikian, dia terus mengaktifkan gerakan pembunuhnya. Cincin awan yang hampir membeku menjadi pilar es biru tiba-tiba meledak. Dengan suara keras, udara beku biru berubah menjadi lingkaran dan menyebar dengan cepat. Cincin awanku dapat menyerap serangan musuh dan menyimpannya. Ketika mencapai batasnya, atau ketika aku mengaktifkan perubahan dalam jurus pembunuhku, cincin awan itu akan pulih dengan sendirinya. Meledak, dan musuh akan merasakan serangannya sendiri. Adik laki-laki, sepertinya jurus mematikanku ini lebih kuat dari apa yang kamu simpulkan. Fang Yuan terkeke, Bai Tua, masih terlalu dini bagimu untuk mengatakan itu. Saat dia berkata begitu, dia melemparkan tangan kanannya, gugusan bintang di tangannya terbang menuju Tai Bai Yunseng. Hati Tai Bai Yunseng bergetar, dia dengan cepat mengaktifkan jurus pembunuhnya, lima lingkaran awan segera terbentuk. Dengan dia sebagai pusatnya, dari dalam keluar, ukuran cincin itu bertambah besar, kelima cincin itu membentuk lima lingkaran konsentris, melindungi Tai Bai Yunseng di tengahnya. Saat gugus bintang menyerang, lima cincin awan berputar mengelilingi pusatnya, bayangan sisa tetap ada dan membentuk siluet bola putih. Tai Bai Yunseng tertawa terbahak-bahak, dia merasakan rasa aman yang kuat di dalam dirinya. Namun pada saat ini, gugus bintang meledak. Ding-ding-ding, dang-dang-dang. Sejumlah besar titik bintang melesat ke segala arah, saling bertabrakan. Ledakan itu menyelimuti seluruh tubuh Tai Bai Yunseng, udara dingin keluar dari dalam. Kekuatan ledakan ini jauh melampaui superposisi titik bintang sederhana. Ekspresi Tai Bai Yunseng berubah, lima lingkaran awan dengan cepat berubah menjadi biru, kecepatan putarannya turun tajam. Lagi, Fang Yuan mengangkat delapan lengannya, delapan tangannya seperti cakar yang mengerikan, meraih udara. Saat berikutnya, gumpalan cahaya bintang terbentuk di tangannya. Tai Bai Yunseng melihat ini, pupil matanya mengecil, dia tidak berani gegabuh lagi, dia segera mengaktifkan cacing gunya dan menjauh. Fang Yuan tidak bergerak, delapan lengannya teracung satu demi satu, gugusan bintang terbang menuju Tai Bai Yunseng dan meledak. Bam-bam-bam. Ledakan terus berlanjut, Tai Bai Yunseng dalam kondisi menyedihkan, dia mengelak ke kiri dan ke kanan. Lima lingkaran awan mencapai batasnya, mereka meledak sendiri satu demi satu, kekuatan ledakan diri Tai Bai Yunseng dengan cepat mengisi kembali kelima cincin itu, tidak peduli bagaimana Fang Yuan menyerang, dia mempertahankan pertahanannya. Cukup, Henry Fang berhenti. Tai Bai Yunseng bernapas dengan kasar, dia perlahan terbang menuju Fang Yuan, apa nama jurus mematikan ini? Berapa banyak kekuatan yang Anda gunakan? Fang Yuan menjawab terus terang, saya menamakannya Esbor Stardust, itu adalah ciptaan saya sendiri. Saat digunakan dengan kekuatan penuh, aku bisa menembakkan gugus bintang seukuran tong air sebanyak enam kali. Namun semakin besar gugus bintangnya, semakin lambat kecepatannya. Karena semakin banyak debu bintang, semakin banyak mereka bertabrakan, semakin banyak kecepatan yang dikeluarkan. Itu berarti kamu bahkan tidak menggunakan 50% kekuatanmu sebelumnya. Bagaimana gerakan mematikanmu bisa begitu kuat? Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan jurus pembunuh abadi, jurus ini jauh melampaui kebanyakan jurus pembunuh fana. Seru Tai Bai Yunseng. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, ketika saya berada di tanah terberkati Istana Kekaisaran, saya memperoleh warisan dari seorang penyair terkenal di dataran utara, Du Min Jun. Saya memperoleh warisan dari penyair dataran utara yang terkenal, Du Min Jun. Dia mengambil pendekatan berbeda dan menciptakan bintang baru Gu. Bintang ini Gu, ini dapat meningkatkan kekuatan serangan cacing Gu jalur bintang, seperti versi lemah dari efek penguatan Gu. Saat aku menyimpulkan jurus mematikanku kali ini, aku menggabungkan Gu bintang ini ke dalamnya, itulah mengapa kekuatannya begitu besar. Inilah alasan mengapa Fang Yuan memilih jurus pembunuh jalur bintang yang ofensif. Tai Bai Yun Seng langsung menyadari, jadi begitu. Aku mengetahuinya, gerakan pembunuh pertahananku disebut sembilan cincin awan, ketika diaktifkan dengan kekuatan penuh. Ini dapat berisi total sembilan cincin awan. Tidak hanya pertahanannya yang kuat, ia juga dapat diisi ulang kapan saja, bahkan dapat melakukan serangan balik terhadap serangan musuh. Ini membuatku kehilangan dua batu yuan abadi. Fang Yuan menganggu, langkah mematikanmu ini sepadan dengan harganya. Bahkan bisa dijual seharga dua setengah batu yuan abadi di jual yellow skis. Ing Man King membantu Anda. Tai Bai Yun Seng tertawa, saya memahami ini, dia menginginkan lanskap saya seperti sebelumnya, Gu abadi. Dia juga seorang Gu imortal, dia harus menjalani kesengsaraan. Ketika tanah yang diberkati rusak di kemudian hari, dia pasti ingin saya memperbaikinya. Pemandangan seperti sebelumnya Gu akan menjadi cara saya menghasilkan uang mulai sekarang. Bai Tua, ketika bisnismu berkembang di masa depan, kamu pasti akan disambut oleh banyak dewa Gu. Ayo, kita ngobrol sambil terbang. Fang Yuan dan Tai Bai Yun Seng perlahan terbang menuju gunung Danghun. Tai Bai Yun Seng melirik ke belakangnya, hanya untuk melihat bahwa di langit di atas medan perang tadi, masih ada lusinan nebula biru. Dari dalam nebula tersebut terdengar suara retakan yang disebabkan oleh tumbukan cahaya bintang. Nebula itu mengeluarkan udara dingin. Seiring berjalannya waktu, ia menjadi semakin redup. Adik laki-laki, kamu sangat luar biasa. Jurus mematikanmu, debu bintang bor sedingin es. Jika Anda ingin menjualnya ke jual yellow skis, setidaknya akan diperoleh empat batu Yuan abadi. Tai Bai Yun Seng menghela nafas. Jika bukan karena kebijaksanaan Gu, mengapa aku mendapat inspirasi yang tak ada habisnya? Fang Yuan menjawab dengan jelas. Sebenarnya, hanya dengan mengandalkan kebijaksanaan Gu, tanpa gerakan pembunuh jalur es Little Immortal Sing Luo, selubung es dan enam sembilan debu bintang, Fang Yuan tidak akan bisa menyimpulkan gerakan pembunuh debu bintang bor es. Sebelum dewa kecil Sing Luo bangkit, dia tidak punya uang, tetapi dengan bantuan perang lima wilayah, dia menciptakan gerakan pembunuh debu bintang yang sedingin es, secara bertahap mengumpulkan kekayaan dan menjadi terkenal untuk jangkau waktu tertentu. Fang Yuan mencoba membeli pendahulu dari jurus pembunuh debu bintang es dari dirinya yang sekarang dengan sikap mencobanya. Ketika dia melihat tabir es dan enam sembilan debu bintang, dia menebak bahwa kedua jurus mematikan ini adalah dasar dari jurus pembunuh baru abadi kecil Sing Luo. Setelah menghabiskan setengah ruang batu Yuan abadi untuk membelinya, dia pergi ke Fu Kebijaksanaan dan menggunakan cahaya kebijaksanaan untuk menyimpulkan. Cahaya kebijaksanaan memberinya inspirasi tanpa batas, dan Fang Yuan adalah seseorang yang telah terlahir kembali, dia telah melihat kekuatan debu bintang yang sedingin es. Dengan cara ini, dia memiliki arahan yang paling penting dan tidak perlu menyimpulkan tanpa tujuan. Akhirnya, dia menggabungkan warisan Dou Min Jun dan menyimpulkan gerakan pembunuh debu bintang dari Bor Es. Jurus mematikan ini jelas berbeda dengan Ichi Stardus. Itu mencakup area yang lebih kecil dari Ichi Stardus, tapi kekuatannya tidak diragukan lagi lebih besar. Bisa dibilang, dengan mengandalkan warisan Dou Min Jun, ia sudah sedikit melampaui debu bintang yang sedingin es. Kebijaksanaan tingkat 9, Gu sungguh luar biasa. Sulit membayangkan pemandangan saat diaktifkan sepenuhnya. Sejujurnya, aku iri padamu sekarang. Anda benar-benar mendapat manfaat seperti itu setelah menjadi zombie. Tai Bai Yun Seng memandang Fang Yuan dengan iri. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, ada banyak kelemahan menjadi zombie. Pertama, saya perlu berterima kasih kepada Yang Mulia Abadi Teratai Merah. Kedua, kebetulan saya bisa mencapai ini. Jika bukan karena situasi khusus saat saya membuat perjanjian dengan Gu kebijaksanaan, bagaimana saya bisa mendapatkan cahaya kebijaksanaan. Itu benar, jika bukan karena Yang Mulia Abadi Teratai Merah menghancurkan takdir Gu, setelah kita mati, jiwa kita akan tersedot oleh pintu kehidupan dan kematian, selamanya terjebak dalam alam obsesi kematian. Bagaimana kita bisa tetap berada di dunia ini dan menjadi zombie? Tai Bai Yun Seng menghela nafas panjang. Baiklah, sebelum aku pergi, aku sudah bilang padamu untuk bertanya pada Roh Tanah Langya tentang informasi jalur keberuntungan. Saya ingin tahu apakah Anda mendapat keuntungan kali ini? Fang Yuan bertanya. Sejak dia mengetahui bahwa leluhur rambut panjang dan Dewa Matahari Raksasa telah mendiskusikan dao selama tujuh hari tujuh malam, dia memikirkan hal ini. Roh Tanah Langya jauh lebih mudah untuk dihadapi dibandingkan keinginan Mo Yao. Tapi Tai Bai Yun Seng menggelengkan kepalanya, memperlihatkan senyuman aneh, saya memperbaiki beberapa sungai, tetapi diusir oleh Roh Tanah Langya. Dia perlu makan obat dan menggilingnya menjadi beberapa bagian, dia sangat sibuk. 677 Setengah bulan kemudian, Fang Yuan tiba lagi di tanah yang diberkati Langya. Awan dan kabut melayang di depannya, hamparan putih yang luas, 12 bangunan awan masih berdiri di tengah gemuruh awan. Ada juga beberapa sungai besar yang bergerak di atas awan seperti naga yang berenang. Tanah yang diberkati Langya telah dikembalikan ke kejayaannya di bawah perlakuan Tai Bai Yun Seng. Fang Yuan dibawa ke gedung awan dan melihat Roh Tanah Langya. Tubuh Roh Tanah Langya masih tertutup lapisan segel jalur ki. Tetapi dengan bantuan Ing Man King, 18 lapis segel asli telah dikurangi 3 lapis, hanya tersisa 15 lapis. Ing Man King berdiri di samping Lenspirit of Langya, dia tidak berani gegabuh saat melihat Fang Yuan, dia menyapa terlebih dahulu, Tuan Fang Yuan, bagaimana kabarmu? Fang Yuan tersenyum padanya, tarinya yang menonjol membuat senyumannya terlihat sangat menyeramkan. Dia menoleh ke Lenspirit of Langya dan memberinya gu jendela timur peringkat 4, coba lihat. Jendela timur gu diam-diam melayang di depan Lenspirit of Langya. Roh Tanah Langya tidak bisa mengulurkan tangannya, tetapi Fang Yuan meminjamkannya gu jendela timur, sehingga dia bisa melihat ke dalam pikirannya. Setelah memeriksanya, dia menganggup puas, memuji, tidak buruk, tidak buruk sama sekali. Anda telah menyempurnakan ketiga resep gu abadi ini. Luar biasa, ide ini sungguh luar biasa. Roh Tanah, aku datang ke sini secara pribadi, aku tidak datang ke sini untuk mendengarkan omong kosongmu. Fang Yuan menyela Roh Tanah Langya tanpa kesopanan, berkata dengan maksud tersembunyi. Roh Tanah Langya tidak bodoh, dia menghendaki dan memanggil 30 batu yuan abadi, ini adalah upahmu. Fang Yuan segera menerima batu yuan abadi ini dan menempatkannya di celah abadinya. Dia mendapatkannya kali ini, tapi tidak sebanyak terakhir kali. Itu karena menyimpulkan resep immortal gu kali ini telah menghabiskan 6 butir esensi abadi anggur hijau. Jika bukan karena gerbang bintang telah dipasang, dia akan menyelamatkan 2 butir esensi abadi anggur hijau dari penggunaan perjalanan abadi-abadi. Harganya akan mencapai 8 manik esensi abadi anggur hijau. Meskipun resep immortal gu ini lebih dari 90% tidak lengkap. Tapi setiap resep immortal fu harus dianalisis. Beberapa resep immortal gu sangat sulit untuk disimpulkan, setelah melewati satu rintangan, akan ada rintangan lain, memikirkannya akan mengeluarkan lebih banyak kemauan. Namun meski begitu, keuntungannya masih sangat tinggi. Raja Ingman memandangnya dengan iri. Setelah menyaksikan kedua belah pihak menyelesaikan transaksi, dia tersenyum dan berkata, Yang Mulia Fang Yuan, sebenarnya, dalam setiap transaksi. Dia tidak perlu membayar dengan batu yuan abadi, kan? Di sini, di Langya Paradise, ada banyak barang bagus yang tidak bisa dibeli di Juel Yellow Skis, kita bisa menukarnya. Sejujurnya, kota Ingman saya juga telah mengumpulkan beberapa barang. Mungkin Yang Mulia tertarik, beberapa waktu yang lalu, kakak laki-lakimu, Tuan Tai Bai Yun Seng, pernah membeli salah satu jurus pembunuhku. Raja Ingman melihat Fang Yuan memiliki dana yang cukup, dia pun ingin berbisnis dengan Fang Yuan. Fang Yuan mendengar ini dan tersenyum, saran Ingman King sangat bagus. Saya kekurangan tiga gurawa kecil dan enam gu pulau pinus. Saya ingin tahu apakah Anda memilikinya. Pertanyaan ini membuat bingung Raja Ingman. Ekspresi canggung muncul di wajahnya, saya malu, nama rawa kecil dan pulau pinus. Ini adalah pertama kalinya saya mendengarnya. Ini semua adalah cacing gu kuno, gurawa kecil dapat mengubah medan. Bisa membentuk rawa kecil. Begitu pula dengan pulau pinus gu, dapat membentuk pulau terapung di permukaan laut, dengan pohon yang menjulang tinggi di tengah pulau, akarnya melingkar dan terjalin, menstabilkan daratan. Roh tanah Langya menjelaskan pada waktu yang tepat. Akhirnya, dia menatap Fang Yuan dengan rasa ingin tahu, cacing gu ini telah dimusnahkan. Sekarang, dewa gu punya cara yang lebih murah untuk mengubah medan tanah yang diberkati. Anda ingin cacing gu ini untuk apa? Kamu tidak perlu bertanya tentang tujuanku, dari nada bicaramu, tanah yang diberkati Langya seharusnya memiliki cacing gu ini, kan? Fang Yuan tersenyum dan berkata secara misterius. Tentu saja, roh tanah Langya sedikit mengangkat kepalanya dan berkata dengan bangga, setiap kali aku mendapatkan resep gu, aku akan memurnikan beberapa cacing gu untuk koleksiku. Saya memiliki lebih dari seratus gurawa kecil dan gu pulau pinus dalam koleksi saya, saya dapat menjualnya kepada Anda. Namun bahan untuk menyempurnakan gu ini sudah punah sekarang. Anda harus membayar batu Yuan abadi. Semakin langkah sesuatu, semakin besar nilainya, gurawa kecil dan gu pulau pinus, kedua cacing gu ini bahkan tidak bisa dijual di surga kuning harta karun. Fang Yuan tidak ragu-ragu, segera melemparkan batu Yuan abadi ke tanah roh Langya, memperoleh tiga gurawa kecil dan enam gu pulau pinus. Selanjutnya, dia bertanya kepada roh tanah Langya dengan penuh minat, aneh, kamu punya begitu banyak cacing gu di koleksimu, bagaimana kamu mengatasi masalah memberi makan mereka? Belakangan ini, Fang Yuan direpotkan dengan masalah memberi makan cacing gu, terutama gu abadi yang dimilikinya. Roh tanah Langya memberinya jawaban, masalah memberi makan gu fana sangat sederhana, Anda dapat menciptakan lingkungan khusus dan membiarkan mereka berhibernasi. Tapi immortal gu tidak bisa melakukan ini, bahkan jika mereka berhibernasi, mereka perlu diberi makan. Namun sumber makanannya setidaknya setengah dari jumlah normal. Jawaban ini membuat Fang Yuan sedikit kecewa. Bisakah kamu menjelaskannya secara detail? Dia bertanya. Kamu juga pernah ke domain terpencil warisan sejati di Menara 88.Zenyang, kan? Domain terpencil warisan sejati adalah lingkungan khusus, yang dapat membuat cacing gu berhibernasi, gu fana tidak perlu diberi makan, dan biaya makan gu abadi juga sangat berkurang. Fang Yuan mengerutkan kening, tetapi meski begitu, domain terpencil warisan sejati memiliki banyak gu abadi. Saya tidak percaya bahwa Menara 88.Zenyang dapat mengumpulkan cukup makanan untuk memberi makan cacing-cacing gu ini setiap 10 tahun. Itu karena Giant Sun Immortal menggunakan metode jalur makanan. Jalur makanan adalah jalur tersembunyi, yang menghususkan diri dalam memecahkan masalah pemberian makan cacing gu, varian manusia, binatang buas, dan bahkan manusia. Jangan tanya saya tentang jalur makanan, saya tidak tahu informasi apapun. Gu abadi yang saya miliki semuanya diberi makan dengan jujur menggunakan metode paling ortodoks. Fang Yuan tidak menyerah, saat itu, ketika tubuh utamamu menyempurnakan Menara Zenyang 88.Zenyang 88.Zenyang dengan Giant Sun Immortal, bagaimana mungkin kamu tidak tahu tentang metode jalur makanan yang dia gunakan? Roh Tanah Langya memutar matanya, tubuh utamaku pernah bersumpah dengan Giant Sun Immortal untuk tidak membocorkan informasi apapun mengenai metode jalur makanan. Ini adalah rahasia besar, saya sebenarnya ingin mengetahuinya. Namun dalam ingatan warisanku, tidak ada informasi mengenai hal ini. Fang Yuan mengangguk, dia tahu bahwa roh tanah itu jujur dan tidak akan berbohong, dia hanya bertanya dengan santai. Meski serah terima sudah selesai, Fang Yuan tidak terburu-buru pergi, dia punya motif lain untuk datang ke sini. Dia mengeluarkan gu tembak bintang, dan menyerahkannya pada roh tanah langya, bisakah kamu menyimpulkan secara terbalik resep penyempurnaan gu ini? Roh tanah langya tidak bisa mengulurkan tangannya, dia hanya bisa mengendus gu tembak bintang ini, berkata, cacing gu ini jelas telah dirusak, resep gu sulit untuk dibalik, kita memerlukan setidaknya Grand Master penyempurnaan untuk melakukannya dia. Hanya dengan gu jalur bintang tiga peringkat baru ini, mustahil untuk menyimpulkan resep gu secara terbalik. Karena satu gu baru saja tidak cukup untuk penelitian, kecuali Anda memiliki empat ribu cacing gu ini. Fang Yuan tersenyum, mengulurkan tangan kanannya dan merentangkan jari-jarinya, aku punya lebih dari 5.000 bintang tembak gu. Gu starshoot adalah gu yang diperlukan untuk membentuk jurus mematikan hujan bintang musim semi. Fang Yuan pernah mencoba menggunakan hujan bintang musim semi, dan mendapati bahwa jurus mematikan ini sangat efektif. Dia membeli begitu banyak gu tembak bintang sekaligus, itu karena dia ingin menyimpulkan resep gu secara terbalik. Saat ini, pemikiran ini semakin kuat. Lebih dari 5.000, tentu saja aku bisa menyimpulkan resep gu secara terbalik. Sayangnya, saya di segel sekarang, saya tidak bisa melakukannya. Roh Tanah Langya menghela nafas panjang. Fang Yuan mengerutkan kening, segel jalur ki Anda masih memiliki 15 lapisan, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melepasnya sepenuhnya. Setidaknya satu tahun, kata Raja Ingman. Sampai jumpa. Tidak ada pilihan, segel ini jelas merupakan jurus pembunuh abadi, semakin jauh aku melangkah, semakin sulit melepaskan segelnya. Ingman King mengungkapkan senyuman pahit. Leluhur rambut panjang adalah salah satu dari tiga Grandmaster Penyempurnaan dalam sejarah, namanya tercatat dalam sejarah. Tingkat pencapaian jalur penyempurnaan Roh Tanah Langya setidaknya adalah Grandmaster Penyempurnaan. Dan Henry Fang hanyalah seorang ahli jalur penyempurnaan. Jika dia bisa meminta bantuan Roh Tanah Langya, itu yang terbaik. Tapi sekarang setelah Roh Tanah Langya disegel, dia tidak bisa menyempurnakan gu, dan tidak bisa menyimpulkan resep gu secara terbalik. Sebenarnya, menyimpulkan resep gu secara terbalik bukanlah hal yang mustahil. Ingman King menyarankan, Bukankah ada banyak lelaki tua berbulu di tanah yang diberkati Langya? Orang-orang tua berbulu ini memiliki pencapaian master jalur penyempurnaan. Pada saat itu, kita bisa meminta mereka untuk membantu Roh Tanah dan meminta dia membimbing kita di tempat, bukankah itu cukup? Land Spirit of Langya segera memutar matanya ke arah Ingman King, kata-kata orang luar. Jalur penyempurnaannya luas dan mendalam, banyak metode dan jurus mematikan memerlukan kecerdasan, tingkat kultivasi, bakat, dan banyak latihan keras yang sesuai. Apakah menurut Anda hanya karena ada banyak master jalur penyempurnaan, Anda dapat menandingi Grandmaster penyempurnaan. Omong kosong. Ingman King linglung karena omelan itu, dia hanya bisa terkekeh, tidak berani membalas. Kalau begitu, lupakan saja. Ketika Anda membuka segelnya, kita akan bicara lagi. Fang Yuan mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Hal ini bukanlah prioritas utamanya. Nak, meskipun segelku terbuka, aku tidak akan menarik kesimpulannya secara gratis. Jika saatnya tiba, siapkan tiga batu Yuan abadi. Roh Tanah Langya berteriak di belakang Fang Yuan. Fang Yuan bahkan tidak menoleh, dia melambaikan tangannya dan melangkah ke gerbang bintang, menghilang. Huff, anak sombong. Roh Tanah Langya melihat sosoknya yang menghilang dan tidak dapat menahan diri untuk tidak bergumam. Fang Yuan kembali ke tanah terberkat Ihu Imortal dan memasuki Istana Danghun, segera memulai masalah penyegelan jangkrik musim-semi musim gugur. Dengan gurawa kecil dan gupulopinus di tangan, bagian terakhir yang hilang akhirnya dibuat. Tujuh hari tujuh malam kemudian, Fang Yuan menanam cacing gu dalam jumlah besar di lubang pertamanya, serta di perut dekat dantiannya. Efek dari cacing gu ini saling berhubungan dan memperkuat satu sama lain, membentuk segel yang kuat. Di satu sisi, ini membantu aperture pertama menahan tekanan Spring Autumn Cicada. Di sisi lain, sebagian aura Spring Autumn Cicada telah dimodifikasi dan dilepaskan keluar tubuhnya. Ketiga, dan juga hal yang paling krusial, setelah disegel, penggunaan Spring Autumn Cicada tidak akan terpengaruh. Segel ini bisa bertahan selama 4 tahun. Dengan cara ini, masalah Spring Autumn Cicada yang memecahkan aperture pertama untuk sementara teratasi. Fang Yuan menghela nafas lega dalam hati setelah memastikan tidak ada masalah. Dengan terselesaikannya masalah ini, tekanan berat pada tubuhnya juga berkurang. Proses penyegelan jangkrik musim-semi musim gugur tidaklah mudah. Bagaimanapun, ia menggunakan gufana untuk menyegel gu abadi, Fang Yuan sangat lelah hingga jiwanya menjadi redup. 678. Tiga hari kemudian, Fang Yuan perlahan terbangun. Hatinya tenteram, ia tak lagi merasakan rasa lelah dan gelisah seperti sebelumnya. Sepertinya tubuh zombie lebih rendah dari yang hidup, jiwaku mudah lelah dan lemah dan juga sangat gelisah. Fang Yuan menemukan kelemahan lain pada tubuh zombie. Jika jiwa lemah, nyali gu dapat digunakan untuk memperkuat jiwa, hal ini mudah diselesaikan. Ada banyak gu nyali yang tumbuh di gunung danghun, ini adalah metode berkualitas tinggi untuk memperkuat jiwa. Namun jika jiwa sedang gelisah, perlu ditenangkan. Cara terbaik untuk menenangkan jiwa adalah air danau di obsesion di abdomen. Air ini tercatat dalam kurang dari kurang dari legenda Ren Zhu lebih besar dari lebih besar dari Fer dan Gritsun memujinya sebagai anggur kualitas terbaik. Fang Yuan tidak memiliki air danau, bahkan jika dia memilikinya, dia tidak akan berani meminumnya. Dia menggunakan metode lama, yang juga merupakan metode paling efektif, tidur. Jika saya orang normal, saya hanya perlu istirahat sebentar untuk menenangkan kegelisahan jiwa saya. Tapi setelah menjadi zombie, saya perlu tidur selama tiga hari. Jalur jiwa terbagi menjadi penguatan jiwa, pemurnian jiwa, dan penenangan jiwa, namun sebagian besar Master Gu jalur jiwa berfokus pada dua jalur pertama. Kalau dipikir-pikir, itu seharusnya karena tidur itu sendiri memiliki efek terbaik dalam menenangkan jiwa. Saya tidak perlu berinvestasi terlalu banyak dalam aspek ini. Setelah menyegel jangkrik musim-semi musim gugur, pemahaman Fang Yuan tentang jalur jiwa semakin dalam. Selanjutnya, dia menghitung rekening selama sebulan terakhir. Setelah dua transaksi dengan Land Spirit of Langya, dia telah mendapatkan total 60 batu yuan abadi. Tapi dia juga sudah banyak menggunakan. Di jual Yellow Skies, dia membeli lebih dari seribu gu kunang-kunang cahaya bintang, pembunuhnya menggerakkan hujan bintang musim semi, benang dingin, 6-9 debu bintang, sejumlah besar bahan penyempurnaan gu, sejumlah besar gufana, dan sekelompok pria tua berbulu. Selanjutnya, untuk menyegel jangkrik musim semi-musim gugur, dia membeli gu rawa kecil dan gu pulau pinus. Dia menghabiskan total 20 batu yuan abadi. Saat ini, Fang Yuan masih memiliki 30 setengah batu yuan abadi. Tapi jangan melihat batu yuan yang abadi, harga yang harus dibayar Fang Yuan adalah esensi abadi anggur hijau miliknya sendiri. Menyimpulkan resep immortal gu, dia hanya bisa melakukannya sendiri. Setelah transaksi pertama dengan roh tanah langya, dia hanya memiliki 9 butir esensi abadi anggur hijau yang tersisa. Perhitungan kedua sari abadi anggur hijau menghonsumsi 6 butir sari abadi anggur hijau. Mengoptimalkan rencana segel jangkrik musim semi dan musim gugur juga menghabiskan satu manik. Sekarang, hanya tersisa dua butir esensi abadi anggur hijau. Hal ini diperlukan untuk mengoptimalkan rencana musim semi dan musim gugur cicada. Perkiraan biayanya adalah 23 batu imortal yuan. Setelah optimasi, jumlahnya dikurangi menjadi 20 yuan. Singkatnya, dia telah menyelamatkan dua batu imortal yuan. Dengan hanya tersisa dua esensi abadi anggur hijau, itu adalah hal yang sangat berbahaya untuk dilakukan. Suatu ketika sesuatu yang buruk terjadi. Fang Yuan hanya bisa menggunakan segudang dirinya dua kali, dia tidak bisa menghadapi perubahan situasi yang intens, terutama ketika serangan kren get semakin dekat. Fang Yuan menggunakan 15 batu imortal yuan dan mengubahnya menjadi energi abadi anggur hijau miliknya. Dengan demikian, esensi abadi anggur hijaunya meningkat menjadi 17 manik. Sedangkan batu yuan abadi telah turun menjadi 15 setengah keping. Sekarang, jangkrik musim semi musim gugur berada dalam bahaya memecahkan celahnya. Untuk sementara telah dicabut, kesulitannya juga teratasi karena aliansi dengan Heilulan. Transaksi dengan roh tanah langya menghasilkan sejumlah besar batu yuan abadi, yang merupakan sumber kekuatan bagi Fang Yuan untuk memecahkan masalah tersebut. Situasi buruk itu sedikit meredah. Rasanya seperti langit gelap dan bumi tertutup lapisan awan gelap. Namun setelah upaya terus-menerus dari Fang Yuan, retakan tersebut perlahan-lahan terbuka, menampakkan sinar matahari yang terang dan hangat. Saat ini, itu ada di depannya. Itu adalah masalah lain, dan masalah ini harus diselesaikan dengan cepat. Itu memberi makan immortal gu. Memberi makan gu yang fana. Fang Yuan tidak khawatir, tapi memberi makan immortal gu adalah masalah yang semakin serius. Ringkasnya, Fang Yuan memiliki banyak gu abadi, jangkrik musim semi dan musim gugur, perjalanan abadi tetap, pemanggilan bencana, kenikmatan air dan gunung, jejak gelombang duniawi, awan biru langit yang meningkat, jiwa bersih, keberuntungan terhubung, dan hati wanita. Dewa gu biasa bahkan seringkali tidak memiliki satu gu abadi. Fang Yuan memiliki total sembilan fu abadi. Ini merupakan berkah yang sangat besar, namun juga merupakan beban yang sangat besar. Jangkrik musim semi dan musim gugur baik-baik saja, ia memakan air sungai waktu, tidak perlu diberi makan. Fang Yuan dari perjalanan abadi-abadi pernah memberinya manik esensi abadi anggur hijau setahun yang lalu di waktu benua tengah, itu bisa bertahan selama enam tahun. Namun satu tahun dalam waktu benua tengah tidak berarti hanya satu tahun telah berlalu dalam perjalanan abadi-abadi. Waktu yang diberkati istana kerajaan, waktu bukaan abadi Fang Yuan, dan waktu tanah yang diberkati abadi hu berkali-kali lipat lebih cepat daripada waktu benua tengah. Apalagi enam tahun hanyalah angka teoritis. Semakin sering Fang Yuan menggunakan fixate immortal travel, semakin singkat waktunya. Saat ini, perjalanan abadi-abadi masih dapat bertahan untuk beberapa waktu, namun tidak lama kemudian dapat diisi kembali. Gu abadi yang tersisa menyusahkan. Saat ini, Fang Yuan telah menemukan beberapa informasi penting. Makanan kalamiti bekoning immortal gu adalah darah hitam ular berkepala enam binatang buas terpencil. Kenikmatan pada air dan gunung, Gu abadi membutuhkan ki gunung, ki air, dan batu tawa dalam jumlah besar. Jejak gelombang duniawi Gu membutuhkan puluhan ribu ubur-ubur dunia bawah, dan ribuan belut petir laut dalam. Awan biru yang sedang naik daun, Gu membutuhkan sisik naga awan binatang buas yang terpencil, dan bola mata dari puluhan ribu burung sabit angin. Membersihkan jiwa, Gu abadi membutuhkan daging dan darah sepuluh ribu ulat sutra raksasa teratai putih, Gu. Hubungkan keberuntungan, Gu abadi membutuhkan lima ribu kilogram pasir dari habitat burung camar pasir surga dan bumi binatang buas kuno yang terpencil. Adapun jalur racun hati wanita Gu abadi, roh tanah langnya juga mengatakan bahwa itu perlu diisi dengan hati wanita. Gu ini dipupuk dan dimurnikan dalam satu kesatuan, semakin banyak hati wanita yang dipupuknya, maka akan semakin kuat. Di antara cacing-cacing Gu ini, Gu abadi yang membawa malapetaka telah dimurnikan belum lama ini, seharusnya sudah diberi makan sejak lama, sekarang jelas lemah. Gunung, jejak gelombang duniawi Gu abadi adalah komponen pavilion air rumah Gu abadi. Mereka telah bersembunyi di tanah yang diberkati Istana Kekaisaran selama bertahun-tahun, mereka telah menikmati makanan enak. Bersihkan jiwa, hubungkan keberuntungan, hati wanita, dan awan azure yang meningkat semuanya berhibernasi di domen terpencil warisan sejati. Selama beberapa tahun ini, keinginan Jayansun hanya menggunakan setengah dari sumber dayanya untuk memberi makan mereka. Saat ini, mereka semua telah meninggalkan wilayah terpencil warisan sejati dan telah sepenuhnya terbangun, mereka sekarang dalam keadaan lapar dan membutuhkan makanan. Untungnya, saya telah menggadaikan rising azure cloud ke land spirit of langya. Menggunakan dia untuk memberi makan mereka untuk saya, saya tidak takut mati kelaparan. Manusia seperti sebelumnya dan pemandangan seperti sebelumnya, kedua Gu abadi ini, saya juga telah memberikannya kepada Tai Bai Yunseng untuk dia khawatirkan. Fang Yuan merenung dalam hatinya. Meski begitu, beban berat untuk memberi makan Gu abadi bukanlah tugas yang mudah. Memberi makan Gu abadi bukan hanya masalah batu Yuan abadi. Dunia ini tidak seperti bumi, bumi adalah masyarakat yang dikomersialkan, selama seseorang mempunyai cukup uang, mereka dapat membeli apa saja. Namun di dunia Gumaster, perekonomian belum berkembang, terdapat banyak bisnis yang dimonopoli dan sumber daya langka yang tak terhitung jumlahnya. Batu Yuan abadi memang merupakan mata uang keras, namun tidak maha kuasa. Misalnya saja, binatang buas terpencil, ular berkepala enam, dan naga awan, serta binatang buas kuno, camar pasir duniawi, sulit ditemukan dan memiliki kekuatan bertarung Gu Immortal yang kuat. Meskipun jual Yellow Skies juga akan menjual daging dan tulang binatang buas, itu jarang terjadi dan akan segera terjual habis setelah dipasarkan. Bahkan kibumi dan ki air tidak mudah untuk diekstraksi. Gu ulat sutera raksasa teratai putih, batu tawa, dan sebagainya merupakan barang yang sangat langka dan juga jarang terlihat di langit kuning permata. Sebaliknya, memberi makan woman's heart sedikit lebih merepotkan, namun tingkat kesulitannya rendah. Ada hal penting lainnya, dan itu adalah waktu. Fang Yuan tidak punya cukup waktu untuk menyiapkan bahan-bahan ini secara perlahan. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain membeli sumber daya langka ini secara terbuka di Jewel Yellow Skies. Meskipun harganya tinggi, hal ini juga akan memberikan banyak pengurangan pada jalur kebijaksanaan Fu Immortals. Tapi sekarang Fang Yuan memiliki gelar dewa berlengan delapan, untuk saat ini, tidak ada yang akan mengasosiasikannya dengan tanah terberkati Hu Abadi. Sekalipun mereka ingin dihubungkan, Fang Yuan harus melakukan ini. Bagaimanapun, kelangsungan hidup Immortal Gu jauh lebih penting daripada dugaan. Tentu saja, dia sudah menanyakan Roh Tanah Langya, Hei Lulan, dan perilisan, tapi dia tidak mendapatkan hasil yang diinginkan dari mereka. Land Spirit of Langya memiliki batu tawas sebelumnya, tetapi batu itu habis saat penyempurnaan Gu. Beberapa tahun yang lalu, seorang dewa Abadi kembali dari Laut Timur dan memberi perilisan sekelompok belut petir Laut Dalam. Tapi jumlahnya hanya sekitar seratus, itu hanya untuk dilihat. Belakangan, perilisan lalai merawat mereka, menyebabkan belut tersebut mati. Tapi berita ini mengingatkan Fang Yuan. Laut Timur. Dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, ketika dia masih manusia, dia menjelajahi lima wilayah dan tinggal di Laut Timur selama jangka waktu tertentu. Laut Timur memiliki sumber daya yang melimpah, bisa dikatakan nomor satu di lima wilayah, bahkan benua tengah pun tak bisa menandinginya. Dan beberapa tahun terakhir ini, Laut Timur mengalami kekacauan, terdapat banyak peluang untuk mengambil keuntungan darinya, dan keuntungan yang diharapkan juga sangat besar. Jika bukan karena gunung Danghun yang rusak dan Tai Bai Yun-seng yang paling mudah diperoleh, pilihan pertama Fang Yuan adalah Laut Timur. Memikirkan tanah terberkati reruntuhan biru, paus naga biru, pulau pelangi, dan lainnya yang meninggalkan kesan mendalam padanya, Fang Yuan mengambil keputusan. Dia memanggil Tai Bai Yun-seng, Bai tua, bagaimana kemajuan kultifasimu? Tai Bai Yun-seng tersenyum sambil mengoceh, bagus, semuanya berjalan lancar. Saya memulihkan medan tanah awan untuk Land Spirit of Langya dan mendapatkan tiga batu Yuan abadi. Saya juga memulihkan beberapa sungai besar dan mendapatkan dua batu Yuan abadi. Selanjutnya, saya membeli gerakan pembunuh defensif sembilan cincin awan dan menghabiskan dua batu. Saya juga membeli bibit rumput teh bola apung dari Joel Yellow Skis dan menghabiskan satu. Beni rumput teh bola apung sangat biasa, kamu benar-benar menghabiskan satu batu Yuan abadi, sepertinya kamu membeli dalam jumlah besar. Tapi pilihan Anda benar, saya telah memeriksa tanah Anda yang diberkati. Ada lebih banyak sumber daya jalur waktu daripada jalur luar angkasa. Rumput teh bola apung tumbuh perlahan dan mengapum di udara. Anda dapat memanfaatkan kekuatan Anda dan menghindari kelemahan Anda. Setelah beberapa tahun, rumput teh bola apung akan tumbuh subur dan Anda dapat memanennya serta menjualnya. Fang Yuan mengevaluasi. Itu benar. Tai Bai Yun Seng menepuk pahanya, setelah rumput teh bola apung mencapai skala tertentu, saya berencana untuk memindahkan sekelompok burung kolibri giok dan menggunakannya sebagai fondasi untuk membangun tanah yang diberkati. Fang Yuan memandang Tai Bai Yun Seng, burung kolibri giok adalah binatang yang bermutasi. Harga kelompok burung kolibri giok tidaklah murah. Tai Bai Yun Seng menjawab dengan tenang, saya sudah memikirkannya dengan matang, saya akan menggunakan pemandangan seperti sebelumnya untuk mendapatkan batu yuan abadi dan belajar dari perilisan. Aku yakin pemandanganku seperti sebelumnya tidak akan kalah dengan janji gunung gu milik perilisan. Fang Yuan menganggu, kamu akan disambut kemanapun kamu pergi. Tai Bai Yun Seng menghela nafas, sayang sekali saya tidak dapat menunjukkan diri saya sekarang. Tanah yang diberkati Istana Kekaisaran dihancurkan, hanya kami yang selamat. Saat ini, kami adalah tersangka utama Dewa Gu Dataran Utara. Jika kita terekspos, konsekuensinya tidak terbayangkan. Selain itu, saksi penting Mahong Yun telah hilang, dia tampaknya telah ditangkap secara diam-diam oleh Dewa Gu, mungkin kita sudah menjadi sasaran beberapa Dewa Gu. 679. Laut Timur, Tai Bai Yun Seng tercengang. Bab. Itu benar. Laut Timur memiliki banyak wilayah laut, budayanya berbeda dengan dataran utara, setelah kesana pasti akan mendapatkan sesuatu. Apalagi satu wilayah laut disebut Laut Gelembung Udara. Laut ini kaya akan ikan gelembung udara, tetapi karena pertempuran baru-baru ini antara Dewa Gu, laut ini telah diracuni. Pemilik wilayah laut ini, Klan Ni, Klan Kiyu, dan Klan Ba, semuanya pusing memikirkan hal ini. Kata Henry Fang. Tai Bai Yun Seng langsung tertarik, sepertinya ini adalah bisnis besar. Adik laki-laki, kamu benar, jika kita tidak bisa bertahan hidup di dataran utara, kita bisa pergi ke Laut Timur. Terdapat tembok wilayah antara kelima wilayah tersebut, semakin tinggi tingkat budidayanya maka semakin sulit untuk melintasinya. Tapi kami memiliki perjalanan abadi yang tetap, kami tidak dapat melihat tembok regional. Tapi Baitua, kamu harus berhati-hati. Meskipun Dewa Gu tidak bisa begitu saja melintasi wilayah, masalah di dataran utara terlalu besar, empat wilayah lainnya sudah mengetahuinya. Sepuluh sekte besar di benua tengah memiliki fondasi yang kuat, mereka memiliki pion di empat wilayah lainnya. Awalnya, saya ingin mendapatkan gu abadi batas gelap dan menyelinap ke Laut Timur. Namun pihak Heilulan belum membuat kemajuan apapun. Perjalanan ini penuh dengan bahaya, Anda harus berhati-hati. Fang Yuan berkata dengan tulus. Tai Bai Yun Seng tergerak, saya mengerti, tetapi Saudara Junior, Anda tidak perlu khawatir. Saya telah menjelajahi dataran utara sepanjang hidup saya, saya mungkin tidak dapat melawan mereka secara langsung, tetapi saya lebih dari mampu untuk melindungi diri saya sendiri. Fang Yuan mengangguk, dia setuju dengan hal ini. Jika tidak, dia tidak akan mengatur agar Tai Bai Yun Seng memasuki Laut Timur. Tai Bai Yun Seng sudah tua dan berpengalaman, dia juga seorang ahli terbang, keterampilan melarikan diri adalah yang terbaik. Selain itu, dia telah memperoleh gerakan pembunuh pertahanan jalur awan sembilan cincin awan, yang memiliki kekuatan besar. Setelah memasuki Laut Timur, jangan terburu-buru bernegosiasi dengan klan Ni, klan Kiyu, dan klan Ba, pergilah ke tanah yang diberkati Haishi. Ada lima pasar perdagangan besar di dunia. Langit kuning permata berada di peringkat pertama, tanah terberkati Haishi berada di peringkat kedua. Harus ada misi untuk menyelamatkan Laut Gelembung Udara di tanah yang diberkati Haishi, Anda dapat menggunakan saluran ini untuk menghubungi tiga klan. Ini akan menyelamatkan Anda dari banyak masalah, kata Henry Fang. Tai Bai Yun Seng setuju, saya pasti akan pergi melihat tanah terberkati di kota laut. Fang Yuan melanjutkan, untuk memberi makan gu abadi, saya membutuhkan puluhan ribu ubur-ubur dunia bawah dan ribuan belut petir laut dalam. Keduanya merupakan makanan khas laut timur. Selain itu, dapatkah Anda melihat apakah ada batu tawa, darah ular berkepala enam, dan sisik naga dari naga awan? Ini daftar saya. Ini dia. Tai Bai Yun Seng mengambil daftar itu dan memperlihatkan ekspresi serius. Saudara bela diri junior, urusanmu adalah urusanku. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikannya untuk Anda. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak. Bai Tua, lakukan saja yang terbaik. Tapi sebelum berangkat, saya harap Anda bisa melakukan perjalanan ke Gunung Danghun dan mencerna nyali Gu. Gu ini adalah Gu penguat jiwa berkualitas tinggi, lebih baik selalu bersiap. Adik laki-laki, kamu di sini lagi. Berapa kali aku sudah bilang padamu. Gu nyali ini adalah asetmu. Sebagai kakak seniormu, bagaimana aku bisa memanfaatkanmu? Tai Bai Yun Seng langsung menolak. Ini adalah ke enam kalinya dia menolak. Fang Yuan telah menyelamatkan nyawanya, dia, Tai Bai Yun Seng, mengingat kebaikan ini di dalam hatinya dan tidak akan pernah melupakannya. Bagaimana dia bisa serakah terhadap nyali Fang Yuan? Fang Yuan memilih untuk mengakui, memperkuat jiwa sangat bermanfaat bagimu. Bagaimana kalau begini, keluarkan batu Yuan abadi dan aku akan menjual gu nyali ini kepadamu. Secara kebetulan, saya perlu memberi makan Gu abadi baru-baru ini. Saya kekurangan batu Yuan abadi. Tai Bai Yun Seng membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi Fang Yuan melambaikan tangannya dan berkata, Saudara Bella diri senior. Perjalanan ke Laut Timur ini penuh dengan bahaya, saya ingin Anda berusaha sebaik mungkin untuk mencapai peringkat lima, jika tidak, jika terjadi sesuatu pada Anda, saya akan merasa bersalah. Saya selalu mencoba yang terbaik, saya harap Anda bisa mengerti. Kata-katanya tulus dan penuh dengan emosi yang mendalam. Terutama ketika Fang Yuan memanggilnya, Saudara Bella diri senior, Tai Bai Yun Seng begitu terharu hingga matanya menjadi merah. Dia dengan cepat mengedipkan matanya dan menghirup udara keruh. Baiklah, saya mengerti maksud Saudara Bella diri junior, mari kita buat transaksi ini. Sehari kemudian, Tai Bai Yun Seng mempersiapkan diri dan meninggalkan tanah terberkat Ihu Imortal bersama Fang Yuan, tiba di Laut Timur. Aku akan menyerahkan gu perspektif bergerak dan gustar gate kepadamu. Kita perlu tetap berhubungan, jika ada pergerakan besar, beritahu saya terlebih dahulu. Fang Yuan menginstruksikan. Saudara Bella diri junior, kembalilah. Jika krenget menyerang, jangan lupa menelpon saya kembali. Kata Tai Bai Yun Seng. Fang Yuan menganggup dan tidak berbicara, mengaktifkan Fixed Immortal Travel dan menghilang di tempat. Tai Bai Yun Seng menyimpan gustar gate dan melihat sekeliling laut, setelah memastikan arahnya, dia terbang menjauh. Ketika dia muncul kembali, Fang Yuan telah tiba di gurun barat dari Laut Timur. Dia berdiri di atas gundukan pasir yang tingginya lebih dari 10 ribu kaki, melihat sekeliling. Di gurun yang luas, bukit pasir yang tak terhitung jumlahnya naik dan turun, menyebar. Matahari sudah tinggi di langit, tidak ada angin, suhu udara begitu tinggi hingga bisa memanggang seseorang. Namun, Fang Yuan saat ini adalah zombie abadi, dia tidak bisa merasakan sedikitpun kehangatan. Butiran pasir dengan ketebalan seragam bersinar seperti emas di bawah sinar matahari. Fang Yuan memandangi gundukan pasir di bawahnya, gundukan pasir ini beberapa kali lebih tinggi dari gundukan pasir di sekitarnya. Seluruh gundukan pasir berwarna emas, garis-garis halus dan halus, gundukan pasir bersih, hanya tumbuh pohon pendek di puncaknya. Pohon pendek ini tingginya kurang dari 8 kaki, cabangnya tipis dan bengkok, seperti cakar yang aneh, terlihat sangat jelek. Tapi yang menakjubkan adalah, ia mengeluarkan bayangan cahaya yang sangat besar. Bayangan cahaya ini sangat besar, mencapai 5 hingga 600 kaki. Bayangan cahaya itu seperti pohon dengan bunga yang rimbun. Cabang-cabangnya berwarna putih seperti salju, bunganya berwarna merah jambu seperti bunga sakura. Di antara bunga dan daunnya, banyak terdapat buah mentah dengan warna berbeda. Pohon ini mempunyai asal-usul yang sangat besar, itu adalah pohon kuno yang terpencil yang disebut seribu harapan. Butuh waktu 300 tahun untuk tumbuh, 600 tahun untuk berbunga, dan 900 tahun untuk menghasilkan buah. Jumlah buah yang dihasilkannya tepat seribu. Ketika buahnya sudah matang, seseorang membawa resep gu ke pohon untuk membuat permohonan. Jika keinginannya berhasil, buahnya akan terbelah dan cacing gu yang bersangkutan akan terbang keluar. Cacing gu ini bisa jadi gu fana atau gu abadi. Tetapi jika keinginannya adalah untuk gu abadi, jumlah buahnya akan berkurang. Dalam kehidupan sebelumnya, Fang Yuan telah menyebabkan Dewa Gu Gurun Barat bertarung beberapa kali karena pohon kuno yang sunyi ini. Akhirnya, beberapa kekuatan super mencapai kesepakatan dan mencoba membagi pohon ini. Namun pada hari buahnya matang, semua kekuatan bersatu dan menerobos blokade kekuatan super, keadaan menjadi kacau balau. Seorang kultifator gu master peringkat lima bernama Han Li adalah orang pertama yang tiba di pohon seribu harapan. Dia membuat permintaan dan memperoleh jalur luar angkasa immortal gu yang disebut Void Heaven. Fang Yuan adalah seorang master gu peringkat empat saat itu. Dia mencoba memancing di perairan yang bermasalah dan melewati banyak bahaya untuk sampai di pohon kuno yang terpencil. Dia juga mendapatkan cacing gu, namun cacing gu ini hanyalah gu peringkat empat yang langka. Meski begitu, gu peringkat lima yang langka ini memberi Fang Yuan dorongan besar pada kekuatan bertarungnya. Ketika saya berjuang untuk keluar dari pengepungan dan tiba di pohon, buah-buahan di pohon sudah jarang, hanya tersisa lima puluh hingga enam puluh buah. Tapi dalam kehidupan ini, saya datang ke sini terlalu dini. Buahnya baru akan matang dalam dua ratus tahun ke depan. Fang Yuan menghela nafas sambil menepuk pohon kuno yang sunyi ini. Pohon seribu harapan tidak bergerak. Pertahanan pohon terpencil ini sangat menakjubkan, mampu menahan serangan imortal gu tanpa terjatuh. Fang Yuan memiliki kesan mendalam tentang hal itu. Sayangnya, tidak lama setelah pertempuran kacau itu, leluhur gu peringkat delapan klan Xi, Xi Jianping, keluar dari pengasingan dan menekan semua orang dengan kekuatannya. Pohon seribu harapan diambil oleh kekuatan super klan Xi dan ditanam di tanah berkah klan Xi. Sejak saat itu, Fang Yuan tidak pernah melihat pohon seribu harapan lagi. Fang Yuan tidak memiliki metode untuk mentransplantasikan pohon seribu harapan, meskipun dia memilikinya, dia tidak memiliki tempat untuk menanamnya. Tanah yang diberkat ihu imortal adalah padang rumput, bukan gurun. Pohon seribu harapan membutuhkan lingkungan ekstrim untuk bertahan hidup. Dan jika dia dengan gegabu memindahkan pohon seribu harapan sekarang, itu akan menyebabkan bunga dan daunnya layu dan ribuan buah harapan layu dan gugur, menyanyiakan usaha seribu tahun. Fang Yuan berjalan menuruni bukit pasir dan meninggalkan tempat ini. Setelah berjalan sekian lama dan puluhan ribu li, akhirnya dia meninggalkan jangkauan pohon seribu harapan. Fang Yuan berbalik dan melihat, tidak ada satupun gundukan pasir di belakangnya, itu adalah gurun yang datar, belum lagi gundukan pasir emas dan bayangan pohon berwarna-warni yang tingginya lima hingga enam ratus kaki. Dia tidak terkejut. Pohon seribu harapan ini memiliki kemampuan untuk menyelimuti area seluas puluhan ribu li di alam ilusi. Saat berangkat, seseorang harus berjalan kaki. Ketika mendekat, itu sangat merepotkan, alam ilusi akan muncul kembali dan bahkan membuat seseorang berjalan berputar-putar tanpa menyadarinya. Justru karena ini, aku bisa memancing di perairan yang bermasalah di kehidupanku sebelumnya. Fang Yuan tersenyum. Dia tetap melakukan perjalanan abadi dan bisa mengabaikan alam ilusi ini. Tapi tujuannya kali ini bukanlah pohon kuno yang sunyi itu. Sebaliknya, ia adalah orang yang memperoleh manfaat besar dari pohon seribu harapan ini dan kemudian menjadi ahli gu imortal. Nama orang ini adalah Han Li. Orang ini, Han Li, awalnya adalah manusia fanah. Namun setelah pertemuan tak disengaja yang terus-menerus, hatinya menjadi mantap dan teguh. Titik awalnya jauh lebih rendah daripada titik awal saya. Ketika dia baru saja mulai berkultivasi, saya sudah menjadi master gu peringkat 3 di perbatasan selatan. Tapi ketika saya meledakan diri, dia sudah menjadi gu imortal tahap puncak peringkat 7, ahli terkenal di gurun barat. Banyak tokoh berpengaruh di 10 sekte besar benua tengah menderita kerugian di tangannya. Tapi sekarang, dia masih anak-anak. Menurut kurang dari biografi Han Li lebih besar dari, dia seharusnya tinggal di desa Fana dekat wilayah suku Huang. Target Fang Yuan adalah Han Li. Sejak Fang Yuan memahami kegunaan conek look imortal gu, dia berencana menggunakan keuntungan dari kelahiran kembali untuk menyingkirkan kelemahan Spring Autumn Cicada yang menyianyiakan keberuntungannya. Dia dengan cermat merencanakan dan melenyapkan sebagian besar orang, hanya menyisakan sedikit target. Han Li adalah salah satunya. Sasarannya adalah orang-orang yang memiliki prestasi besar di masa depan, memiliki potensi besar, dan juga orang-orang yang sangat beruntung. Orang-orang seperti Raja Pemburu Perbatasan Selatan Sun Gan baru mencapai peringkat 5 dalam hidupnya, Fang Yuan memandang rendah mereka. Dewa kecil Sing Luo mungkin abadi, tetapi nasibnya juga sama buruknya. Dia paling tidak akan menjadi terkenal dalam waktu singkat, Fang Yuan juga meremehkannya. Ada juga si Chow Yu, meski akhirnya menjadi gu imortal peringkat 7, hidupnya tidak mulus, naik turun dari waktu ke waktu, terlihat peruntungannya buruk, ia juga tersingkir oleh Fang Yuan. Hanya orang-orang seperti Han Li dan Mahong Yun, yang pelayarannya lancar dan sering bertemu secara kebetulan, yang menjadi target Fang Yuan. Namun keberadaannya tidak diketahui, perilisan sedang menyelidikinya dengan sekuat tenaga. Target pertama Fang Yuan adalah Han Li. 680. Seluruh gurun barat adalah gurun yang luas. Dan oasis itu seperti bintang di langit, tersebar di antara mereka. Manusia mengandalkan oasis untuk bertahan hidup di sini. Gurun barat, oasis sajing. Sebagai kekuatan tingkat tinggi, suku Huang memiliki sejarah ratusan tahun di sini, menempati sumber daya esensi di pusat oasis. Di luar oasis, ada beberapa kekuatan skala kecil yang melekat pada suku Huang ini. Lebih jauh lagi, di pinggiran oasis sajing, terdapat desa-desa Fana. Manusia Fana ini menjalani kehidupan yang sulit, mereka memiliki populasi yang besar dan dikendalikan oleh suku Huang dan pasukan Master Gu lainnya. Di antara desa-desa tersebut, ada desahan. Di pinggiran desahan, terdapat miniatur padang rumput alami. Meskipun disebut padang rumput, tempat ini beberapa kali lebih terpencil dibandingkan dataran utara. Pasir kuning ada di mana-mana di sini, rumput belati merah diberi jarak, bilahnya setajam pedang, akarnya menembus jauh ke dalam pasir kuning, menyerap sedikit air. Sekelompok anak-anak sedang membungkukkan punggung sambil memegang sabit sambil susah payah memotong rumput. Anak-anak ini belum genap 10 tahun, namun mereka harus bekerja untuk memenuhi biaya keluarga. Ini biasa terjadi di kalangan manusia. Rumputan keris ujungnya lancip, hampir semua anak memakai sarung tangan kulit, hanya satu yang menggunakan tangan kosong. Anak bertangan kosong ini sedang pilek, memegang sabit di satu tangan dan rumput belati di tangan lainnya, ia dengan terampil memotong daun dan menaruhnya di keranjang kecil di punggungnya. Sinar matahari terbenam yang masih terik membuat anak-anak terengah-engah dan berkeringat deras. Akhirnya, saat senja semakin larut, matahari tenggelam di bawah cakrawala, hanya menyisakan sebagian kecil saja. Anak-anak menghentikan apa yang mereka lakukan. Ayo pergi. Saat itu malam, hantu serigala kecil keluar untuk mencari makanan. Anak yang paling besar berbicara, sepertinya dialah pemimpin anak-anak. Berapa banyak yang kamu potong? Wah, banyak sekali. Sangat banyak. Seperti biasa, mereka mulai membandingkan satu sama lain. Aku makan sampai kenyang hari ini, jadi aku punya banyak tenaga. Hehehe. Tapi kamu masih belum memotong rumput sebanyak Hanli. Hei, Hanli, kamu luar biasa. Anda bisa memotong rumput tanpa sarung tangan, dan tidak ada luka di tangan Anda. Bagaimana kamu melakukannya? Seorang gadis kecil dengan kuncir kuda bertanya. Seorang gadis kecil dengan kuncir kuda bertanya. Hanli tertawa bodoh. Anak-anak kembali ke desa bersama-sama, mengobrol dengan penuh semangat sepanjang jalan. Sesampainya di pintu masuk desa, mereka berpencar dan kembali ke rumah masing-masing. Hanli juga kembali ke rumah. Dia mendorong pintu kayu yang compang kemping itu hingga terbuka. Dia menemukan bahwa orang tuanya belum kembali. Ayahnya adalah seorang petani yang menanam sabut baja di lahan pertanian sebelah barat desa. Dia telah membajak sawah akhir-akhir ini, pulang lebih awal dan pulang terlambat. Sebaliknya, ibunya mempunyai pekerjaan yang membuat iri penduduk desa. Setiap hari, dia akan memasuki area luar oasis dan melakukan pekerjaan sambilan untuk gumas terpasukan berukuran kecil. Hanli berdiri di samping lesum batu dan menuangkan rumput belati dari keranjang ke dalamnya. Kemudian, dia mengambil alu kayu dan menumbuk daunnya. Dia bekerja sangat keras. Tak lama kemudian, dia berkeringat deras. Bilah rumput ditumbuk hingga menjadi pasta. Dia mengeluarkan karung goni dan menuangkan sebagian kecil sekampadi ke dalam lesung. Campuran tersebut diaduk hingga akhirnya membentuk pasta makanan. Dia mengeluarkan makanan itu dan menaruhnya di baskong kayu. Lalu, dia membawa baskong kayu itu ke ruang samping. Ada kandang binatang sederhana dan kasar di ruang samping, tempat disimpannya tiga kalajengking pasir yang gemuk. Kalajengking ini sama gemuknya dengan babi, dan cakarnya tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Setelah mendengar langkah kaki Hanli, tiga kalajengking gemuk dengan cepat muncul dari bayang-bayang kandang binatang. Makan, saya menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkannya. Hanli membalikkan baskong kayu, dan pasta di dalamnya jatuh ke tanah. Ketiga kalajengking pasir gemuk itu berkumpul dan makan dengan suapan besar, mengeluarkan suara mendengus. Makan, makan, makan lebih banyak, cepat tumbuh, tubuh kecil Hanli bersandar dipagar, memandangi kalajengking pasir ini sambil bergumam pada dirinya sendiri. Kalajengking pasir gemuk ini bukan lagu, mereka hanyalah serangga biasa. Tapi daging kalajengkingnya empuk dan enak, dan keuntungan dari menjual daging itu sangat besar bagi keluarga Fana. Bagi keluarga Hanli, ketiga kalajengking pasir gemuk ini adalah aset terpenting. Jadi, meskipun Hanli tidak makan malam, dia masih harus memberi makan ketiga kalajengking ini. Gu-gu-gu. Pada saat ini, perut Hanli tiba-tiba keroncongan karena lapar. Hanli melompat dari pagar dan mengusap perutnya, segera kembali ke rumah dan mulai memasak. Dia harus memasak untuk orang tuanya setiap hari. Nasi yang mereka makan adalah nasi pasir yang paling umum di Gurun Barat. Nasi ini memiliki rasa yang tidak enak dan sulit untuk ditelan, namun mudah ditanam dan merupakan makanan pokok manusia. Hanli menyebukkan diri di samping kompor, tidak menyadari bahwa dia telah lama diamati. Kegelapan turun. Di kuburan masal beberapa li jauhnya dari desa Han, Fang Yuan diam-diam duduk bersila seperti patung. Alasan dia memilih tempat ini adalah karena tempat itu terpencil. Fang Yuan tiba saat senja dan mengaktifkan seribu Gu investigasi, meliputi seluruh desa Han di bawah pengawasannya. Dewa Gu memiliki esensi purba yang tidak terbatas. Selama mereka memiliki cukup cacing Gu, mereka dapat melakukan berbagai hal ratusan atau bahkan ribuan kali lebih cepat daripada manusia. Dalam kegelapan, Fang Yuan perlahan membuka matanya, berpikir, umurnya sepertinya cocok, pastilah anak ini. Sambil berpikir, dia mengaktifkan Gu inspeksi keberuntungan peringkat 5. Melihat dari jauh, dia melihat segumpal awan keberuntungan di langit di atas desa Han. Awan keberuntungan tidak besar, warnanya abu-abu putih, dan sangat tipis. Ini adalah keberuntungan kolektif. Penduduk desa ini memiliki rasa memiliki, mereka menganggap satu sama lain secara keseluruhan, sehingga keberuntungan mereka berkumpul. Fang Yuan melihat ke dasar awan keberuntungan. Gumpalan asap takdir mengepul dari tubuh penduduk desa. Setelah mencapai ketinggian 5 hingga 600 kaki di udara, mereka terjun ke dalam awan pemeliharaan. Di tengah asap pemeliharaan, terdapat pemeliharaan yang sangat mencolok. Keberuntungan ini seperti batu besar, melayang di atas desa Hanli, seratus langkah dari tanah. Ada retakan di permukaan batu, dan jejak asap keberuntungan keluar dari retakan tersebut, warnanya kemasan, dan berlanjut ke atas, bagian atas asap juga menyatu menjadi awan keberuntungan kolektif. Keberuntungan macam apa ini? Fang Yuan mendecahkan lidahnya dengan heran. Ia tidak memperoleh jalur keberuntungan warisan yang sebenarnya, ia tidak mengetahui arti dari bentuk keberuntungan. Itu juga sangat bodoh. Dia memutuskan untuk menyebutnya keberuntungan monolid. Hanli adalah satu-satunya orang di desa Hanli. Melihat ini, Fang Yuan yakin Hanli ini akan menjadi gui mortal peringkat tujuh di masa depan. Orang yang mengalami banyak pertemuan kebetulan. Dia melihat ke langit di atas kepalanya, tapi tidak bisa melihat apapun. Sayang sekali, setelah aku menjadi zombie abadi, aku tidak bisa memeriksa keberuntunganku lagi, kecuali aku mendapatkan gui inspeksi keberuntungan peringkat enam. Saya bertanya-tanya bagaimana keberuntungan saya sekarang. Apakah ini masih keberuntungan peti mati hitam? Fang Yuan bergumam pada dirinya sendiri, dia selalu penasaran dengan keberuntungan. Namun, saat dia hendak mengeluarkan conek look, guh. Tiba-tiba, sebuah teriakan terdengar, pencuri kecil Linghu, menurutmu apakah aku, nona gemuk yang agung, tidak dapat menemukanmu dengan bersembunyi di sini? Aku mengejarmu sejauh 80 ribu li. Cepat kembalikan batu Yuan abadiku. Fang Yuan terkejut, dia dengan cepat berbalik, hanya untuk melihat sesosok manusia terbentuk dari pasir hisap, meneriakinya dari jauh. Hati Fang Yuan mencelos, dia berkata dengan suara rendah, wanita gemuk, Anda salah orang, saya bukan orang yang Anda kejar. Omong kosong, pencuri kecil Linghu, siapa yang tidak tahu kamu ahli dalam menyamar. Kamu pikir aku tidak bisa mengenalimu hanya karena kamu terlihat seperti ini. Anda punya nyali untuk mencuri dari wanita tua ini. Aku akan mengalahkanmu kali ini. Tidak hanya pasir hisap berbentuk manusia yang berteriak, di saat yang sama juga terdengar teriakan kemarahan di langit. Suaranya seperti guntur, bergema di langit. Seluruh oasis langsung terkejut, berada dalam kekacauan. Fang Yuan mengerutkan kening dalam-dalam. Tidak disangka dia menyamar sebagai orang normal, menyembunyikan penampilan zombinya. Namun di luar dugaan, ada yang mengira dirinya adalah seorang pencuri. Dia berdiri dan melihat ke atas. Dari arah timur laut, pasir kuning memenuhi langit, angin kencang bertiup, suara angin seperti auman binatang, mengaum terus-menerus. Pasir kuning yang tenang di permukaan tanah bagaikan lautan yang mengamuk, menimbulkan gelombang besar. Gelombang pasir kuning menghempas selapis demi selapis. Fang Yuan mengamati keberuntungan monolit itu secara mendalam, sebelum bergerak maju menghadapinya. Setelah beberapa saat, dia melihat orang yang dimaksud. Ini adalah lagu imortal wanita yang sangat montok, dia memiliki bahu besar dan pinggang bundar seperti tong air, menginjak ombak pasir kuning, dia dengan arogan menatap Fang Yuan. Dia mengulurkan jarinya yang montok dan berteriak, pencuri kecil Ling Hu, kamu. Saat dia berbicara, Fang Yuan menyerang. Transformasi mayat surgawi, Fang Yuan dengan sengaja berteriak, menghilangkan cacing Gu yang menyamar, memperlihatkan penampilan zombie abadinya. Segera, monster setinggi 10 meter dengan wajah hijau dan taring tajam, mata merah, delapan lengan dan cakar, serta otot menonjol muncul di depan Gu imortal wanita, wanita gemuk. Itu menyeramkan dan penuh dengan niat membunuh. Wanita gemuk terkejut, dia berbicara lagi, kamu. Fang Yuan menginjak tanah, dengan suara keras, tanah meledak, dia menembak ke arah wanita gemuk seperti bola meriam. Wanita gemuk melihat serangan ganas Fang Yuan, jantungnya bergetar, dia segera mengangkat tangannya. Desir, desir, desir. Tiga gelombang pasir besar membubung ke langit, mencapai ketinggian 100 meter. Ombak besar menerjang ke arahnya, Fang Yuan mencibir, dia meningkatkan kecepatannya dan menabraknya. Bam, dalam sekejap, dia menghancurkan tiga gelombang pasir, muncul di depan wanita gemuk. Jantung nyonya gemuk melonjak, dia akhirnya menyadari bahwa dia telah mengenali orang yang salah. Tapi dia memiliki temperamen yang berapi-api, penampilan Fang Yuan yang galak memicu kemarahannya. Aku akan membiarkanmu merasakan jurus pembunuh nona Montoku, Marsial Saint Armor. Dia meraung, dan dua aliran pasir kuning keluar dari telinganya. Pasir dengan cepat berkumpul dan menyelimuti tubuhnya. Dalam beberapa saat, dia berubah menjadi raksasa pasir yang tidak kalah dengan Fang Yuan, tapi dia masih gemuk. Fang Yuan menyerang ke depan, raksasa pasir itu meraung dan meninju dengan kedua tinjunya, tidak ada rasa takut. Bam, bam. Dengan dua suara keras, zombie abadi berlengan delapan dan tinju raksasa pasir itu bertabrakan. Tinju raksasa pasir itu meledak menjadi pasir kuning, berhamburan. Sementara itu, tinju Fang Yuan langsung patah. Wanita gemuk mundur selangkah, pasir kuning yang berserakan berkumpul menuju tangan raksasa pasir itu lagi. Namun, Fang Yuan mengambil langkah besar ke depan, tinjunya yang patah pulih dengan cepat, enam tangannya yang mengerikan menyerang raksasa pasir itu. Bam, 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 bam. Sekaligus, keduanya bertarung sengit, pasir kuning berterbangan di langit, suara patah tulang terdengar. selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, semuanya berita terdengar. Selamat menikmati.